Saudara Chang Ye, apakah saudara Yan Chen sudah kembali? Saat ini, di akademi, di asrama Wang Chen, Lan Menghan berlari mendekat dan bertanya pada Chang Ye. Kemudian, dia melihat ke dalam kamar dan melihat tempat tidur Wang Chen masih sama seperti sebelumnya. Gadis kecil itu mengungkapkan sedikit kekecewaan, dia belum kembali. Wang Chen telah pergi selama hampir tiga bulan. Selain dua bulan lalu ketika dia melihat Wang Chen ketika dia memasuki alam rahasia Akademi Macan Putih, dia tidak bisa melihat Wang Chen selama sisa waktu tersebut. Bagaimana mungkin Lan Menghan tidak mengkhawatirkannya? Pada bulan ini, sejak dia mengetahui bahwa alam rahasia Akademi Macan Putih ditutup dan Wang Chen telah berhasil kembali, Lan Menghan berlari ke sini hampir setiap hari untuk menanyakan apakah Wang Chen telah kembali. Menghadapi pertanyaan berulang-ulang Lan Menghan, Chang Ye tidak berdaya. Dia tersenyum pahit dan memandang Lan Menghan, anak itu. Untung dia kembali. Masalahnya adalah dia tidak akan kembali. Chang Ye juga dipenuhi dengan emosi. Tapi, Menghan, jangan khawatir. Kami tidak tahu bagaimana keadaan anak itu saat ini. Saya mendengar bahwa Penatua Huang dan Penatua Ni ingin menjadikannya sebagai murid. Untuk bisa menerima perlindungan dan bantuan dari dua orang tua, anak itu tidak akan rugi. Berbicara tentang ini, Chang Ye dipenuhi dengan emosi. Pada saat yang sama, dia memandang Lan Menghan dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman dan menggoda. Ketika saatnya tiba, dengan dua tetua mendukungnya, keluarga Lan Anda tidak akan bisa mengatakan apa-apa, kan? Kalau tidak, Menghan, akan sulit bagimu untuk bersama dengan anak itu, Yan Chen. Chang Ye menggoda. Mendengar perkataan Chang Ye, wajah Lan Menghan menjadi sedikit merah dan langsung menjadi malu. Hef, saudara Chang Ye, apa yang kamu katakan? Aku akan mengabaikanmu. Saat dia berbicara, gadis kecil itu menghentakkan kakinya, wajahnya dipenuhi ketidaksenangan. Namun, wajahnya sangat merah dan dia sangat malu. Hahaha. Melihat Lan Menghan seperti ini, Chang Ye tertawa keras. Kemudian, dia menghela nafas, tapi itu benar, apa sebenarnya yang dilakukan anak Yan Chen itu. Dia bahkan tidak mengirimkan kabar apapun kembali. Saat saya kembali kali ini, saya harus memberinya pelajaran yang bagus. Chang Ye mengerutkan bibirnya dan mengeluh. Orang harus tahu bahwa Wang Chen baru berada di akademi selama sebulan, tetapi dia menghilang selama tiga bulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak Yan Chen ada yang harus dilakukan. Juga, dunia rahasia Chen Klan Bai akan segera terbuka. Saya mendengar dari sepupu saya bahwa para tetua tampaknya membantu kakak Yan Chen berjuang untuk mendapatkan tempat. Mendengar Chang Ye mengkritik Wang Chen, gadis kecil itu juga mendengus tidak senang. Dia cemberut, itu sangat lucu dan Lan. Melihat gadis kecil itu, Chang Ye menggelengkan kepalanya, kamu tidak ada harapan. Chang Menghan Ye, anak ini adalah Yan Chen. Namun, masalah ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Jika dia ingin pergi ke dunia rahasia keluarga Bai, dia setidaknya harus menjadi salah satu dari sepuluh orang terkuat di akademi. Chen Meng Bai Long Chen Bai Yan San Yang Chen Yan Wang San Chen San Long Chen Meng Chen Terlebih lagi, aliansi Asura saat ini sedang berselisih dengannya. Luzhen pasti akan menghalanginya. Tentang Wang Chen Dari Chang Dari Ye dari Wang Dari Yan, sebagai Chen Chang Ye menghela nafas dan khawatir. Wang Chen telah membunuh dua anggota aliansi Asura di alam rahasia Akademi Macan Putih. Hal ini bisa dikatakan telah menimbulkan keributan di dalam akademi. Siapa yang tidak tahu, Wang Chen menimbulkan sensasi sekali lagi. Kedua anggota aliansi Suratian Chen adalah kaisar peringkat 8 dan peringkat 7 sebelum mereka memasuki dunia rahasia keluarga Chen di Akademi Macan Putih. Bukankah mengerikan jika kedua pembangkit tenaga listrik ini terbunuh? Jadi, semua orang gempar. Dan aliansi Suratian Chen sangat marah. Keduanya adalah anggota inti dari aliansi Asura. Jika mereka dibunuh begitu saja, bukankah itu merupakan pukulan besar bagi reputasi mereka? Bagaimana aliansi Suratian Chen tidak marah? Baru-baru ini, aliansi Suratian Chen sedang mencari keberadaan Wang Chen. Tidak diragukan lagi mereka ingin membalas dendam. Luzhen menduduki peringkat kelima dalam 10 pakar terbaik Akademi. Hampir bisa dipastikan bahwa dia akan bisa memasuki dunia rahasia keluarga Chen keluarga Bai. Dalam keadaan seperti itu, akan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan Wang Chen. Bagaimana mungkin Chang Ye tidak khawatir? Aliansi Suratian Chen. Huff. Tak satupun dari mereka adalah orang baik. Lan Menghan cemberut dan mendengus sedih saat menyebut aliansi Suratian Chen. Jelas sekali, karena Wang Chen, Lan Menghan sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap aliansi Suratian Chen. Huff. Masih ada enam hari lagi. Bocah itu pasti akan muncul. Nak, jangan khawatir. Chang Ye tersenyum dan menghela nafas saat mendengar kata-kata Lan Menghan. Yan Chen belum kembali. Pada saat ini, di aliansi Suratian Chen, Luzhen memandang pria di sampingnya dan bertanya dengan dingin. Tidak, dia masih bersama para tetua. Mendengar pertanyaan Luzhen, pria yang berdiri di depannya tersenyum pahit. Selama hampir sebulan, aliansi Suratian Chen telah mencari Yan Chen. Apa yang terjadi di alam rahasia Akademi Macan Putih membuat Luzhen marah. Dua anggota inti mereka telah terbunuh. Mudah untuk membayangkan seberapa besar kerusakan yang dialami aliansi Suratian. Yang menyebabkan kerusakan lebih besar lagi adalah rusaknya reputasi mereka. Aliansi Suratian yang perkasa sebenarnya tidak berdaya untuk membalas siswa baru Akademi Macan Putih. Ini adalah lelucon bagi banyak orang. Misalnya, persaudaraan pada awalnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan aliansi Suratian. Setelah kejadian ini, mereka bisa dikatakan mengejek dan mengejek aliansi Suratian. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa baik temperamen Luzhen, dia tidak tahan lagi. Karena tidak ada cara untuk mengikatnya, dan Yan Chen telah menunjukkan bakat yang menakutkan, Luzhen tidak bisa terus menunggu. Dia bisa membayangkan berapa banyak yang diperoleh Yan Chen di alam rahasia Akademi Macan Putih. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh dua bawahannya? Ini adalah orang-orang dengan kekuatan Kaisar Beladiri peringkat delapan. Bahkan dengan bantuan bajingan mutaka itu, itu tidak ada gunanya. Keduanya jauh dari tandingan kedua bawahannya. Hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah kekuatan Yan Chen telah meningkat pesat di alam rahasia Akademi Macan Putih. Hanya karena ini, dia bisa membunuh bawahannya. Karena kekuatannya meningkat pesat, itu berarti dia adalah ancaman yang lebih besar. Luzhen tidak bisa membiarkan ancaman seperti itu terus bertambah. Dia harus tersingkir. Jika perlu, dia tidak akan segan-segan membayar harganya. Namun, Luzhen bertekad untuk melenyapkan Wang Chen. Tapi, mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Karena Yan Chen tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Setelah keluar dari alam rahasia Akademi Macan Putih, dia tinggal di kediaman tetua dan tidak masuk akademi. Dengan perlindungan dua tetua, tidak peduli seberapa kuat Luzhen, mustahil membunuh Wang Chen. Itu adalah tindakan mendekati kematian. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu, menunggu Yan Chen datang ke Akademi Macan Putih dan menunggu kesempatan untuk muncul. Bajingan, mendengar jawaban pria di depannya, ekspresi Luzhen berubah dan dia mendengus dingin. Tapi, bos, jangan khawatir. Masih ada tujuh hari. Setelah tujuh hari, alam rahasia klan Bai akan terbuka. Enam hari kemudian, anggota Akademi Macan Putih akan menuju ke klan Bai. Kali ini, sepertinya dia ingin memasuki alam rahasia klan Bai. Terlebih lagi, kedua tetua tersebut tampaknya bekerja keras untuk membantunya memperjuangkan sebuah kesempatan. Enam hari kemudian, di hari konfirmasi kuota, dia pasti akan muncul. Saat itu, kesempatan akan datang. Merasakan kemarahan Luzhen, pria yang berdiri di depannya tersenyum dan berkata, dia tidak khawatir sama sekali. Enam hari kemudian, mendengar kata-kata pria itu, Luzhen sedikit mengernyit. Huff. Enam hari. Baiklah, aku akan menunggunya selama enam hari. Saya ingin melihat kemampuan Yan Chen ini. Cahaya dingin melintas di mata Luzhen saat dia mendengus. Lalu, dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan. He he bos, mungkin kita tidak perlu melakukan apa-apa. Pria itu terus menambahkan. Kali ini, pada dasarnya mustahil bagi Yan Chen untuk memasuki alam rahasia klan Bai. Bahkan dengan jaminan dari para tetua, itu tidak ada gunanya. Setiap kali alam rahasia klan Bai dibuka, hanya sepuluh anggota teratas dari daftar surgawi Akademi Macan Putih yang akan masuk. Dan Yan Chen, dia masih terlalu jauh. Kali ini, jika dia ingin pergi ke alam rahasia klan Bai, dia harus mengalahkan orang yang berada di peringkat ke-10 di daftar langit. Sekarang, orang yang berada di peringkat ke-10 di daftar langit adalah Serigala Darah Hao Hai. Anda tahu orang seperti apa Hao Hai itu? Kekuatannya pasti tidak lebih lemah dari Sado Xiao Long yang berada di peringkat ke-6. Apalagi Blood Wolf akan menyerahkan kuotanya? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, Yan Chen pasti akan bertarung dengannya. Dengan cara Blood Wolf, jika Yan Chen gagal, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Pada waktu itu, pria itu memandang Lu Zen dan menjelaskan secara detail dengan cibiran di sudut mulutnya. Bos, bukankah kita masih memiliki pil jiwa yang hilang? Berikan pada Serigala Darah. Meskipun Soul Lost Pil sangat berharga, itu adalah pilihan terbaik untuk menggunakannya di sini. Setelah pil jiwa yang hilang diminum, kekuatan Serigala Darah bahkan dapat dibandingkan dengan seniman bela diri Kerajaan Kesempurnaan Hebat. Dengan kekuatan tempurnya, bahkan artis bela diri Kekaisaran Kesempurnaan Agung yang normal pun mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Terlebih lagi, setelah meminum pil jiwa yang hilang, Serigala Darah pasti akan jatuh ke dalam kondisi pembunuhan yang tiada taraf. Saat itu, he he, Yang Chen pasti akan mati. Dia terus menambahkan. Mendengar kata-kata pria itu, Lu Zen sedikit mengernyit. Dia menyipitkan matanya dan menunjukkan sedikit senyuman. Membunuh dengan pisau pinjaman, langkah ini memang lumayan. Meskipun itu adalah pemborosan dari pil jiwa yang hilang, itu sepadan. Paling tidak, mereka tidak perlu melakukannya secara pribadi dan itu bisa menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Jika tidak, dengan perlindungan yang diterima Yan Chen dari kedua tetua, jika aliansi surah membunuh Yan Chen, bahkan jika mereka melakukannya dengan bersih dan tidak dapat menemukan bukti apapun, kedua tetua pasti tidak akan membiarkan aliansi surah pergi. Pergi cari Serigala Darah nanti dan berikan dia pil jiwa yang hilang. Katakan padanya bahwa jika dia membunuh Yan Chen, aku bisa menjanjikan satu hal padanya. Setelah berpikir sejenak, Lu Zen berkata kepada pria di depannya, He hei, jangan khawatir, bos. Aku pergi sekarang. Dengan dukungan Lu Zen, pria itu tersenyum lebih cerah. Kemudian, dia meminum pil jiwa yang hilang yang dilempar Lu Zen dan berbalik untuk pergi. 922. Saat ini, lembaga macan putih sangat ramai. Arena seni bela diri terbesar di lembaga macan putih dipenuhi lautan manusia. Sebab, hari ini adalah hari pemilihan anggota untuk memasuki wilayah rahasia Klan Bai. Wilayah rahasia Klan Bai dibuka setiap 3 tahun sekali, dan setiap kali dibuka, lembaga macan putih akan memiliki 10 slot untuk dimasuki. Oleh karena itu, setiap kali, untuk 10 slot ini, persaingannya sangat ketat. Tapi, setiap tahun, 10 ahli di Skyrol akan masuk. Namun, hari ini ada pengecualian. Ini karena, menurut pengumuman akademi sebelumnya, dari 10 orang di peringkat surgawi, hanya 9 yang bisa memasuki alam rahasia 100 klan. Orang lainnya secara mengejutkan, adalah Yan Chen, yang menjadi pusat perhatian selama kompetisi akademi hebat tahun ini. Benar, itu adalah Yan Chen. Dia menggantikan yang ke-10 di Skyrol, Blue Twelf. Tentu saja dia mendapatkan slot ini. Adapun apakah dia bisa mempertahankan slot ini, itu masalah lain. Sebab, 10 slot tersebut sudah ditentukan oleh lembaga. Tapi, jika ada yang ingin menantang mereka, mereka bisa melakukannya. Selama mereka bisa mengalahkan salah satu dari 10 orang ini, mereka bisa menggantikannya. Oleh karena itu, hari ini ditakdirkan menjadi hari yang menyenangkan. Hal seperti itu terjadi setiap tahun, dan tahun ini bahkan lebih menarik. Karena Yan Chen, itu benar, itu karena dia. Kemunculan Yan Chen membuat banyak orang melihat harapan. Para siswa penasaran, bagaimana Blue Twelf akan membalas. Karena, Blue Twelf jelas bukan tipe orang yang akan membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka suka. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa menantang mereka. Jika Yan Chen tidak bisa menerima tantangan Blue Twelf, maka slot itu akan menjadi miliknya. Banyak orang menunggu untuk menonton pertunjukan tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga berharap untuk menantang Yan Chen. Sebab, jika mereka ingin menantang 10 besar di Skyrol, pada dasarnya mereka tidak punya harapan. Tapi, untuk menantang Yan Chen, banyak orang yang percaya diri. Bagaimanapun, Yan Chen hanyalah seorang siswa baru yang baru saja memasuki institusi. Tiga bulan lalu, dia hanya menampilkan kekuatan Kaisar Prajurit Peringkat 1 di Turnamen Akademi. Meskipun kekuatan tempurnya sangat ganas, dia masih merupakan Kaisar Prajurit Peringkat 1, bukan? Sekalipun dia sudah membaik dalam tiga bulan ini, tapi seberapa banyak yang bisa dia tingkatkan. Oleh karena itu, banyak orang berharap untuk menantangnya. Hal ini terutama terjadi pada tahun ke-6, ke-7, dan ke-8. Mereka semua sangat ingin bergerak. Dalam keadaan seperti itu, garis dalam lapangan latihan seni bela diri menjadi sangat ramai hari ini. Saat kerumunan menunggu, sembilan siswa terbaik dari Skylis Akademi segera tiba di platform tinggi di bagian paling depan. Pada saat yang sama, para tetua akademi dan petinggi akademi juga ikut serta. Kemunculan orang-orang tersebut langsung membuat arena pencak silat menjadi semarak. Karena semua orang tahu saat terakhir telah tiba, kompetisi akan segera dimulai. Akankah ada seseorang yang rela keluar tahun ini? Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama mereka yang memiliki kekuatan untuk menantang anggota daftar surga. Apakah mereka akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Jelas itu tidak mungkin. He he, Blood Wolf pasti akan menantangnya hari ini. Yan Chen, sepertinya kamu kurang beruntung. Bukankah begitu? Pertarungan Blood Wolf sangat sengit. Yan Chen, kurasa orang-orang dari aliansi surah juga tidak akan melepaskannya. Melihat orang-orang di platform tinggi, diskusi dapat terdengar dari kerumunan dari waktu ke waktu. Tentu saja, Wang Chen adalah yang paling banyak dibicarakan. Pada saat yang sama, banyak orang melihat sekeliling tetapi tidak melihat sosok Wang Chen. Hal ini membuat mereka terkejut. Mengapa Yan Chen belum muncul? Dia sepertinya sudah lama menghilang. Terlebih lagi, selama periode waktu ini, aliansi surah sepertinya sedang mencarinya. Mungkinkah dia tinggal bersama para tetua? Mungkinkah dia tidak berniat tampil hari ini? Jika dia tidak berniat tampil, maka dia pasti akan kehilangan kuota ini, bukan? Mengapa kakak Yan Chen belum datang? Pada saat yang sama, di tengah kerumunan, Lan Menghan juga mengangkat kepalanya dan menoleh. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Anak ini pasti akan muncul. Gadis kecil, jangan khawatir. Chang Ye berkata dengan acuh tak acuh, tidak sedikit pun gugup. Bos pasti akan datang. Ekspresi mutaka acuh tak acuh, tapi dipenuhi keyakinan. Wilayah rahasia Klan Bai telah dibuka. Akademi Macan Putih kami memiliki 10 kuota untuk dimasuki. Kali ini, melalui pemilihan sekelompok tetua, 10 anggota Akademi Macan Putih kami yang paling menonjol bersiap untuk memasuki wilayah rahasia Klan Bai. Semua orang tahu peraturan lama Akademi. Jika ada yang tidak puas, atau merasa lebih cocok memasuki wilayah rahasia Klan Bai, Anda dapat menantang mereka. Yang lebih kuat bisa menggantikannya. Sekarang, tantangannya dimulai. Sementara kerumunan menunggu dan menjadi gelisah, di platform tinggi, wakil dekan Akademi Macan Putih terbatuk ringan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tatapannya sepertinya mampu menembus hati setiap orang, menyebabkan mereka merasakan penghormatan yang mendalam. Meskipun suaranya tidak nyaring, suaranya jelas terdengar di telinga semua orang, sehingga mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Wah! Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Beberapa orang sudah mulai bergerak. Aku akan menantang. Saat kerumunan sedang heboh, sesosok tubuh dengan cepat menuju ke arah gunung bagian dalam tempat latihan seni bela diri. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di arena di tengah lapangan latihan seni bela diri. Meskipun ada banyak orang di tempat latihan seni bela diri, namun, perjalanannya ke sini sangat santai, seolah-olah tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi jalannya sedikitpun. Ini adalah seorang pria berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Wajahnya sedingin es, fitur wajahnya tajam, dan tatapannya setajam pisau. Dia mengenakan pakaian linen sederhana, memberikan kesan bersih dan rapi. Serigala darah. Dia di sini. Cek cek cek, orang yang dia tantang seharusnya adalah Yan Chen, kan? Tapi Yan Chen belum datang, kan? Jika Yan Chen belum datang, itu sama saja dengan kehilangan. Menyusul kemunculan pria ini, kerumunan menjadi gempar. Seperti yang diharapkan, selain Blue Tewolf, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dialah orang pertama yang tiba di arena. Dengan kekuatannya, posisinya di skylis stabil seperti gunung. Namun, sayang sekali dia hanya mempertahankan posisi ke-10 di daftar langit dan tidak pernah menantang siapapun. Adapun seberapa kuat dia, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, dia sangat kuat. Bahkan mereka yang berperingkat di atasnya dalam daftar langit tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Pada saat ini, seperti yang diharapkan, Blue Tewolf adalah orang pertama yang berdiri di arena. Serigala darah. Melihat Blue Tewolf yang berdiri di arena, beberapa tetua di platform tinggi saling memandang dan tersenyum pahit. Benar saja, dia datang. Namun kalau dipikir-pikir, kali ini posisinya digantikan oleh Yan Chen. Jika itu orang lain, mereka tidak akan merasa nyaman, bukan? Belum lagi orang yang sombong seperti Blue Tewolf. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Adapun Yan Chen, memikirkan pemuda ini, beberapa tetua dipenuhi dengan emosi. Jika bukan karena dukungan kuat dari Penatua Huang dan Penatua Ni, dan dukungan dari beberapa Penatua yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Dengan kekuatan dan identitas Yan Chen, kali ini, pasti tidak ada tempat baginya. Kali ini, Blue Tewolf akan menantang Yan Chen. Tampaknya ini sedikit merepotkan. Penatua Ni dan Penatua Huang pasti merasa tidak nyaman, bukan? Pada akhirnya, para tetua tersenyum pahit dan melihat kekejauhan. Penatua Ni, Penatua Huang, dan Yan Chen tidak terlihat. Mengapa mereka belum datang? Serigala darah, siapa yang akan kamu tantang? Pada saat ini, di arena, seorang tetua akademi bertanya. Yan Chen. Mendengar kata-kata tetua itu, Blue Tewolf berkata dengan lemah. Benar saja, itu adalah Yan Chen. Saat suara Blue Tewolf turun, terjadi keributan di arena. Terjadi sedikit keributan di antara kerumunan. Yan Chen. Mendengar kata-katanya, orang tua itu sedikit mengernyit. Melihat ke arah platform tinggi, dia tersenyum pahit dan berkata, Yan Chen belum datang, apakah kamu ingin mengganti penantangnya? Tidak dibutuhkan. Saya bisa menunggunya selama 10 menit. Jika dia tidak datang setelah 10 menit, otomatis dia kalah. Blue Tewolf berkata dengan lemah, seolah tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Mendengar kata-katanya, tetua itu menganggup dan berkata, jika Yan Chen tidak datang setelah 10 menit, otomatis dia akan kalah. Dalam situasi seperti itu, tetua tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa bertindak sesuai aturan. Sudah berakhir, kenapa saudara Yan Chen belum datang? Huff, serigala darah ini sepertinya bukan orang baik. Di tengah kerumunan, melihat pemandangan ini, Lan Menghan merasa cemas. Mulut kecilnya cemberut dan mendengus. Mendengar kata-katanya, Chang Ye tersenyum pahit dan mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Seperti yang diharapkan, serigala darah ada di sini. Kali ini, Yan Chen dalam masalah. Kekuatan Blue Tewolf tidak kalah dengan peringkat teratas di Skyrol. Di antara 10 peringkat teratas di Skyrol, dia pasti dianggap berada di atas rata-rata. Anak itu akan berada dalam bahaya jika bertemu dengannya. Chang Ye tahu banyak tentang Blue Tewolf, jadi dia sangat khawatir. Bahkan alis mutaka tertaut erat pada saat ini, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Meskipun dia pernah melihat kekuatan Wang Chen sebelumnya, dia sangat kuat. Tapi saat ini, menghadapi Blue Tewolf, dia juga khawatir. Ini adalah kaisar bela diri tingkat 9. Blue Tewolf telah berada di White Tiger Institute selama 7 tahun, dan tahun ini adalah tahun ke-7. Namun tahun sebelumnya, yang juga merupakan tahun kelimanya di Institut Macan Putih, kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar bela diri pangkat 9. Secara logika, dia bisa saja memilih untuk lulus. Tapi, dia tidak melakukannya. Tahun lalu, dia tidak memilih untuk lulus. Dan tahun lalu, juga merupakan tahun dia memasuki Skyrol. Setelah tinggal di Skyrol selama setahun, dia memilih untuk tetap di Institut tahun ini. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kualifikasi untuk memasuki wilayah rahasia keluarga Bai. Sekarang, dia ingin menantang bos. Apakah bos percaya diri? Mutaka tidak tahu. Alisnya terjalin erat. Seiring berjalannya waktu, diskusi di bidang seni bela diri menjadi semakin nyaring. Sepertinya dia tidak datang. Melihat 10 menit akan segera berlalu, Bloodwolf mengungkapkan sedikit senyuman dingin saat dia melihat ke arah tetua di sisi arena dan berkata, Jelas, dia sedang menunggu sesepuh mengumumkan hasilnya. Siapa bilang aku tidak akan datang? 923. Suara ini sangat mendadak di bidang seni bela diri. Itu terus berputar di sekitar bidang seni bela diri. Kita harus tahu bahwa tadi, Bloodwolf sedikit tidak sabar menunggu. Semua orang berdiskusi, mengira Yan Chen takut pada serigala darah, jadi dia tidak berani muncul. Namun, pada saat ini, suara ini membuat seluruh lapangan menjadi sunyi, membuat semua orang menutup mulut. Karena Yan Chen telah tiba. Di saat-saat terakhir, momen paling krusial telah tiba. Yan Chen, benar sekali, jika orang yang datang bukan Yan Chen, lalu siapa orangnya? Dia muncul di saat-saat terakhir. Saat suara dingin itu berakhir, dalam sekejap mata, sesosok tubuh menyapu ke arah lapangan seperti sambaran petir. Swash 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 swash. Dalam sekejap mata, sosok ini telah bergegas ke bidang seni bela diri, meninggalkan serangkaian bayangan. Meninggalkan serangkaian bayangan, bahkan sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok ini sudah tiba di arena. Aku di sini. Melihat serigala darah Houhai di seberangnya, Wang Chen berkata dengan lemah. Begitu suaranya turun, semangat juang yang kental muncul dari tubuh Wang Chen. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya, bergoyang mengikuti angin. Kata-katanya penuh dengan tekat, seketika suasana di arena membeku. He he, bagus sekali, senang kamu ada di sini. Mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan semangat juang Wang Chen, bibir serigala darah Houhai sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman saat dia berkata perlahan. Matanya juga memancarkan sedikit kegembiraan. Ini adalah ekspresi gembira yang hanya dimiliki seekor binatang ketika melihat mangsanya. Astaga! Begitu kata-kata Wang Chen jatuh, seluruh lapangan menjadi gempar. Dia di sini, Yan Chen di sini. Haha, ini akan menarik. Sepertinya Yan Chen ini tidak mudah untuk dihadapi. Bukankah begitu? Cek cek cek, aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Yan Chen. Kuharap dia tidak mati di tangan serigala darah Houhai. Dalam sekejap, semua orang berdiskusi dan suasana menjadi gempar. Kemunculan Wang Chen langsung menarik suasana ke titik tertinggi. Kakak Yan Chen, dia akhirnya sampai di sini. Di tengah kerumunan, Lan Menghan melambaikan tangannya dan bersorak keras. He he, bocah ini masih suka pamer. Chang Ye mendengus sambil mengerutkan bibirnya. Jelas sekali, keterkejutan yang disebabkan oleh kemunculan Wang Chen bahkan mengejutkannya. Mungkinkah orang ini tidak hanya muncul di saat-saat terakhir setiap saat? Tidakkah dia tahu bahwa mudah sekali membuat orang terkena serangan jantung setiap saat? Chang Ye terdiam dan tidak senang dengan ini. Melihat Wang Chen di arena, mutaka bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang sangat serius. Bos ada di sini. Saudara Yan Chen, sebelah sini. Saya di sini. Lan Menghan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke arah arena. Namun, suaranya dengan cepat tenggelam oleh keributan orang banyak. Jelas sekali, suaranya terlalu lemah dalam menghadapi keributan seperti itu. Baiklah, Menghan, berhentilah berteriak. Kakakmu Yan Chen tidak bisa mendengarmu. Sepupu Lan Menghan, Lan Ruoyu, yang berdiri di samping Lan Menghan, tersenyum pahit saat melihat ekspresi gembira gadis kecil itu. Gadis kecil ini, sepertinya tidak ada harapan. Penampilan Yan Chen membuatnya begitu bersemangat. Memikirkan hal ini, Lan Ruoyu juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah arena. Pada saat ini, berdiri di arena, bisakah Yan Chen benar-benar menahan tantangan serigala darah? Seberapa kuatkah Blue Twolf? Lan Ruoyu tahu sedikit. Mungkinkah dia benar-benar melakukannya? Lan Ruoyu merasa sedikit berharap. Hahaha. Kalian beberapa orang tua, kenapa kalian tidak menunggu kami tiba sebelum memulai tantangan? Jika kami terlambat satu langkah, apakah kami harus membatalkan tempat anak ini? Terjadi keributan di bawah arena, namun saat ini, platform tinggi juga cukup ramai. Menyusul kemunculan Wang Chen, Penatua Huang dan Penatuan juga tiba di arena seni bela diri. Di platform yang tinggi, Penatua Huang memandang para tetua lainnya dan bertanya dengan ketidakpuasan. Mendengar kata-kata Penatua Huang, seorang Penatua di sampingnya memutar matanya dan bertanya, kalian sudah lama tidak datang. Lihat jamnya, ini sudah tertunda selama satu jam. Jangan bilang kalian masih bisa menjaga menunggu. Mendengar bantahan tetua ini, tetua Huang tersenyum pahit dan menghela nafas. Mendengar bantahan tetua itu, tetua Huang tersenyum pahit dan menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau mereka terlambat? Mereka sebenarnya tidak ingin terlambat. Namun, bukankah itu karena mereka tidak punya pilihan lain? Siapa yang meminta anak Yan Chen itu untuk tinggal di ruang rahasia dan tidak keluar? Kali ini, anak ini benar-benar mengasingkan diri selama total 29 hari. Kali ini, anak ini benar-benar mengasingkan diri selama total 29 hari. Sebelumnya, kurang dari setengah jam yang lalu, anak ini keluar dari ruang rahasia. Pada saat itu, Penatua Huang dan Penatua ini sama-sama cemas. Jika anak ini tidak muncul, tempatnya akan otomatis dibatalkan. Jika itu masalahnya, maka usaha Penatua ini dan Penatua Huang akan sia-sia. Pada saat itu, Penatua Huang hampir ingin mendobrak pintu dan bergegas ke ruang rahasia untuk melihat apa yang sedang dilakukan anak ini. Untungnya, setengah jam yang lalu, saat Penatua Huang hendak mendobrak pintu dan masuk, saat Penatua ini merasa sangat cemas, anak ini telah muncul. Dia keluar dari ruang rahasia dan mengakhiri 29 hari pengasingan. Hal ini membuat Penatua Huang berkeringat deras. Oleh karena itu, kali ini, dia benar-benar tidak bisa disalahkan karena terlambat. Hanya bisa dikatakan bahwa anak ini, Yan Chen, membuang terlalu banyak waktu. Saat dia keluar dari ruang rahasia, tubuh anak ini bisa dikatakan sangat bau. Setelah 29 hari mengasingkan diri, anak ini akan menjadi ikan asin. Tentu saja, sebagian besar alasannya adalah karena anak ini menggunakan pil trate giok kristal es dan embun lemak beku untuk mengeluarkan kotoran di tubuhnya selama budidaya, sehingga menghasilkan bau yang tidak sedap. Dalam keadaan seperti itu, bisakah mereka segera bergegas ke arena bela diri? Oleh karena itu, mereka hanya bisa membiarkan anak ini membersihkan dirinya sendiri, sehingga mengakibatkan situasi saat ini. Namun, untungnya, hal itu belum terlambat. Mereka akhirnya berhasil tepat waktu. Memikirkan hal ini, Penatua Huang dan Penatuani saling memandang dan menghela nafas. Oh iya, bagaimana kekuatan anak ini sekarang? Serigala darah ada di daftar langit dan kekuatannya sangat gagah. Dia tidak lebih lemah dari yang lain dan bahkan mungkin lebih kuat dari beberapa dari mereka. Bisakah anak ini percaya diri? Saat Penatua Huang dipenuhi dengan emosi, Penatua lainnya terus bertanya. Dengan sedikit rasa ingin tahu. Sejujurnya, kali ini, Penatuani dan Penatua Huang telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membantu anak ini mendapatkan tempat. Jika anak ini ditantang oleh Blutwolf How High, maka semua usaha mereka akan sia-sia. Pada saat itu, bukankah Penatua Huang dan Penatuani akan menjadi gila? Mengapa mereka begitu mempercayai anak ini? Ini adalah keraguan di benak hampir semua tetua. Aku ingin tahu bagaimana kekuatannya sekarang. Penatua Huang mengerutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Anak ini langsung bergegas setelah keluar dari pengasingan. Mengenai pertanyaan ini, Penatua Huang dan Penatuani benar-benar tidak punya waktu untuk bertanya. Melihat Yang Chen di arena, jejak kerumitan melintas di mata Penatua Huang. Akankah anak ini benar-benar tidak kesulitan menghadapi Blutwolf? Namun, hanya ada sedikit hal yang dapat dilakukan oleh Penatua Huang dan Penatuani untuk membantunya. Apa yang akan terjadi selanjutnya bergantung pada bocah ini sendiri, bukan? Batuk, 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 kamu tidak tahu. Mendengar perkataan Tetua Huang, Tetua yang bertanya langsung terdiam. Memutar matanya, dia memandang Penatua Huang dan Penatuani seolah-olah dia sedang melihat monster. Kedua orang ini tidak mungkin gila, bukan? Mereka sebenarnya menaruh harapan pada seseorang dengan kekuatan yang tidak diketahui. Yan Chen sangat berbakat. Hal ini terlihat dari kompetisi Akbar Akademi. Namun, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang siswa yang masuk akademi kurang dari setengah tahun. Dia murni murid baru. Belum pernah ada orang yang bisa mengalahkan anggota Skylish yang baru saja masuk akademi. Belum lagi dia baru saja masuk akademi. Bahkan di antara mereka yang masuk akademi kurang dari tiga tahun, belum pernah ada orang yang bisa mengalahkan anggota Skylish. Dalam seratus tahun terakhir, belum pernah ada orang jenius yang begitu mengerikan di akademi. Bahkan di antara siswa yang telah masuk akademi selama empat tahun, hanya ada satu yang bisa menantang anggota Skylish dalam seratus tahun terakhir. Itu adalah jenius paling menonjol di akademi dalam seratus tahun terakhir. Sekarang, Yan Chen ini. Untuk sesaat, beberapa tetua saling memandang. Dia bisa mengalahkannya. Sementara beberapa tetua saling memandang, tetua ni berkata dengan tenang. Kata-katanya sangat tegas, penuh dengan keyakinan. Dia yakin Wang Chen bisa melakukannya. Dia percaya Wang Chen bisa mengalahkannya. Karena sebelum dia berkultivasi secara tertutup, kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat puncak Kaisar Orde ke-6. Adapun kekuatan tempurnya, telah mencapai peringkat prajurit Kaisar tahap 9. Sekarang, setelah 29 hari berkultivasi secara tertutup, luka anak ini telah pulih sepenuhnya. Ditambah dengan bantuan Ice Crystal Jade Lotus Pill dan Chongya Lingdeo, tidak ada yang tahu seberapa besar kemajuannya dalam 29 hari ini. Namun, indera tajam Elderni telah mendeteksinya. Dalam 29 hari ini, di ruang rahasia tempat anak ini berkultivasi secara tertutup, telah terjadi tiga fluktuasi energi besar berturut-turut. Ini hanyalah perkiraan konservatif. Artinya, setidaknya, anak ini telah mengalami tiga putaran metamorfosis. Di antara ketiga fluktuasi energi ini, meskipun salah satunya karena dia telah pulih dari luka-lukanya, maka dua lainnya pasti merupakan tanda bahwa anak ini telah berhasil menerobos. Dengan kata lain, anak ini sekarang setidaknya memiliki level Kaisar Orde ke-8. Tingkat Kaisar Orde ke-8, dengan kekuatan tempurnya, mungkinkah dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Orde ke-9? Bahkan jika serigala darah Hauhai ini sangat kuat, kekuatan tempurnya telah sepenuhnya mencapai tingkat Kaisar Orde ke-9. Tapi Yan Chen juga punya harapan. Paling tidak, mereka berimbang. Penatuani dipenuhi dengan keyakinan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak tahu tingkat kekuatan Wang Chen yang telah dicapai sekarang, dia tidak khawatir sama sekali. Mendengar kata-kata Penatuani, beberapa tetua yang hadir semuanya menarik nafas dingin dan bertukar pandang. Penatuani benar-benar percaya diri. Jika Penatuah Wang atau orang lain yang mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka hanya akan menganggapnya sebagai bualan. Tapi Penatuani berbeda. Di antara banyak tetua di akademi, kekuatan Penatuani benar-benar berada di peringkat tiga besar, tak terduga. Apalagi dia biasanya jarang berbicara dengan santai. Begitu dia mengatakannya, itu tidak jauh dari kebenaran dan tidak pernah ada penyimpangan. Kali ini, ketika dia berkata demikian, hal itu membuat orang merasa hal itu tidak terbayangkan. 924 Apakah Yan Chen benar-benar kuat? Untuk sesaat, banyak tetua yang dipenuhi keraguan dan keterkejutan. Elder nih jelas tidak membual. Mereka tahu. Mereka semua sangat jelas mengenai karakter tetua nih. Karena dia bilang begitu, dia harus percaya diri. Kalau begitu, Yan Chen. Seberapa besar kemajuannya dalam tiga bulan terakhir? Jika dia tidak salah ingat, tiga bulan lalu, selama turnamen sekolah, dia hanya kaisar prajurit peringkat satu, kan? Bahkan jika dia memasuki wilayah rahasia Akademi Macan Putih dan memperoleh banyak peluang, ditambah dengan dukungan penuh dari kedua tetua, dia seharusnya tidak berkembang pesat, bukan? Kaisar Beladiri Peringkat 1, selain peluang di wilayah rahasia Lembaga Macan Putih, dalam waktu tiga bulan, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, untuk dapat maju ke kaisar Beladiri Peringkat 5 atau kaisar Beladiri Peringkat 6 akan dianggap monster. Adapun dia, bisakah dia menembus ke level yang lebih kuat? Serigala Darah adalah kaisar peringkat sembilan. Selain itu, itu adalah kaisar Beladiri Orde ke-9 yang sangat kuat. Seseorang yang mencapai kaisar peringkat sembilan dua tahun lalu. Kekuatan tempurnya saat ini setidaknya sebanding dengan kaisar peringkat puncak sembilan dan tidak jauh dari kaisar yang sempurna. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika bakat Yan Chen luar biasa dan kekuatan tempurnya sangat gagah, kekuatan seperti apa yang dia perlukan untuk mengalahkan Blood Wolf? Bahkan jika dia tidak kalah, dia setidaknya membutuhkan kekuatan kaisar peringkat delapan puncak atau bahkan kaisar peringkat sembilan. Ini tidak termasuk perbedaan pengalaman antara keduanya. Memikirkan hal ini, ekspresi para tetua menjadi lebih aneh. He he, mungkin ada sesuatu yang kita nantikan hari ini. Siapa tahu ada keajaiban. Setelah beberapa saat, salah satu tetua berkata dengan emosional. Begitu dia mengatakan itu, sekelompok orang melihat ke arah arena. Hef, Yan Chen, kamu akhirnya bersedia muncul. Namun, penampilanmu hari ini ditakdirkan gagal besar. Anda akan membayar kebodohan Anda. Di tengah kerumunan, pada saat ini, Luzhen dan aliansi Sura juga sedang melihat Wang Chen di arena. Bibir Luzhen membentuk senyuman dingin saat dia berpikir dalam hati. Sebelumnya, Luzhen sedikit kesal saat Yan Chen tidak muncul. Berapa lama dia menunggu Yan Chen muncul? Untuk membiarkan serigala darah membunuh Yan Chen, berapa banyak yang telah dia korbankan. Pil tanpa jiwa, ini adalah barang yang sangat berharga. Itu untuk memungkinkan serigala darah membunuh Yan Chen. Jika Yan Chen tidak muncul, bukankah semuanya akan berakhir? Namun, dia tidak pernah menyangka Yan Chen akan muncul di saat kritis. Hal ini bisa dikatakan merupakan hal yang sangat memuaskan. Kemunculan Yan Chen menentukan kematiannya. Kilatan dingin melintas di matanya saat Luzhen berpikir sendiri. Hei hei bos, jangan khawatir. Hari ini Yan Chen pasti akan mati. Selain Luzhen, seorang pria dari aliansi surah mencibir pada Luzhen. Matanya dingin saat dia melihat Yan Chen, yang berada di atas panggung. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Yan Chen, mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Dengan kekuatan Yan Chen, dia hanya bisa menunggu kematian di depan Blood Wolf. Karena aliansi surah telah menginstruksikan Blood Wolf, dia yakin Blood Wolf tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertempuran ini, bukan? Tiga bulan lalu, Yan Chen hanya memiliki kekuatan prajurit kaisar peringkat satu. Bagaimana dengan sekarang? Jadi bagaimana jika dia menuai panen besar di wilayah rahasia macan putih? Dengan kekuatannya, bisakah dia mengalahkan Blood Wolf? Bisakah dia melepaskan diri dari prajurit kaisar peringkat satu dan mencapai puncak prajurit kaisar peringkat sembilan dalam tiga bulan? Ini tidak mungkin, kecuali keajaiban terjadi. Tidak, meskipun keajaiban terjadi, itu mustahil. Di benua langit yang mendalam, tidak ada yang bisa mencapai terobosan gila seperti itu dalam tiga bulan. Bahkan di alam rahasia macan putih, Wang Chen telah membunuh dua orang dari aliansi asura, dua orang yang kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar bela diri Orde Kedelapan. Hal ini tetap tidak membuat mereka waspada. Bagi anggota aliansi surah, Yan Chen pasti menggunakan cara tercelah untuk mengalahkan dua anggotanya. Kalau tidak, dengan kekuatan Yan Chen, bahkan jika dia diberi waktu satu tahun lagi, dia tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, bagi mereka, Yan Chen bukanlah ancaman. Sialan Yan Chen, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan kali ini. Du Wei mengertakan gigi saat dia berpikir sendiri. Yan Chen telah menjadi musuh terbesarnya dalam hidup ini. Itu benar, musuh. Karena Yan Chen, dia kehilangan muka di seluruh Akademi Macan Putih. Dia diinjak di depan umum dan diberi pelajaran seperti anjing. Karena Yan Chen, duhao keluarga du mereka dikeluarkan dari Akademi dan masa depannya hancur. Karena Yan Chen memikirkan hal ini, dia merasa mengertakkan gigi. Sekarang, dia menatap Wang Chen di arena. Seberapa besar kebencian yang dia rasakan. Dia tidak sabar menunggu Wang Chen mati di arena. Oleh karena itu, dia mengutuk dalam hatinya. Yan Chen, saya pikir kamu tidak akan datang. Di bawah arena, setiap orang memiliki pemikiran berbeda. Pada saat ini, di arena, Wang Chen dan Blood Wolf dipenuhi dengan semangat juang. Melihat Wang Chen, Serigala Darahauhai tersenyum dan berkata, Tapi aku di sini. Apakah kamu kecewa? Wang Chen tersenyum dan bertanya. Ekspresinya tampak santai dan tidak ada sedikitpun keseriusan. Kecewa? Hahaha. Tidak. Aku hanya bersemangat. Saya telah melihat pertarungan Anda selama kompetisi besar Akademi. Lumayan. Hanya saja kamu terlalu lemah saat itu. Seorang seniman bela diri peringkat satu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Serigala Darah berkata dengan acuh tak acuh. Kalimat ini sangat mendominasi. Namun Wang Chen tidak membantahnya. Memang benar? Siapakah Blood Wolf itu? Wang Chen pernah mendengar tentang dia. Jika seniman bela diri sekuat itu pergi ke Bei Jiang, Dia pasti bisa menyapu Bei Jiang dengan sedikit lawan. Seniman bela diri nomor satu di bawah seniman bela diri peringkat satu. Dia berhak mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat itu, Wang Chen harus mengakui bahwa dia bukanlah lawannya. Tapi sekarang, sepertinya kamu menjadi lebih kuat. Lebih kuat. Sebulan yang lalu, Anda bisa membunuh seniman bela diri peringkat delapan. Bagaimana dengan sekarang? He hei. Aku menantikannya. Serigala Darah tersenyum dan menatap Wang Chen. Dan kilatan muncul di matanya. Jelas sekali, dia menantikan pertempuran berikutnya. Dia tidak lengah sama sekali. Dari aura yang dia rasakan saat Wang Chen muncul, dia sangat kuat. Seorang seniman bela diri tingkat tinggi, dia seharusnya mencapai level ini, bukan? Serigala Darah berpikir dalam hati. Tunggu, kamu akan semakin menantikannya. Wang Chen tersenyum. Baiklah, ku harap kamu tidak mengecewakanku. Serigala Darah tersenyum dan berkata. Lalu, dia menghela nafas sedikit. Mungkin, jika kita mengenal satu sama lain sebelumnya, aku tidak akan menantangmu. Saya harap Anda menantang saya. Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Setelah keluar dari pengasingan, dia membutuhkan batu asahan. Jelas sekali, ahli seperti Blood Wolf adalah yang paling cocok. Wang Chen secara resmi dapat merasakan tingkat kekuatannya yang telah dicapai. Hahaha, bagus, sangat bagus. Saya suka itu. Hahaha, kamu tidak buruk. Jika kamu tidak kalah dalam pertarungan ini, menurutku kita bisa menjadi teman. Blood Wolf selalu menjadi orang yang bangga. Di Institut Macan Putih, dia tidak punya teman. Sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas dia telah mengakui Wang Chen. Namun, ini adalah pengakuan Wang Chen, bukan kekuatannya. Jika dia benar-benar ingin mendapatkan persetujuan Blood Wolf, Wang Chen harus menunjukkan kekuatannya. Maumu, Wang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Begitu dia mengatakan itu, auranya tiba-tiba meledak. Wuss, embusan angin bertiup, dan aura Wang Chen tiba-tiba naik. Seniman bela diri peringkat tiga, seniman bela diri peringkat empat. Aura Wang Chen terus meningkat. Aura menakutkan ini menyebabkan cuaca berubah. Auman, auman, auman. Di belakang Wang Chen, bayangan naga ilahi membubung ke langit, mengaum dengan ganas. Pada saat ini, di bawah gelombang udara yang ganas, rambut Wang Chen menari tertiup angin, seperti dewa iblis, berdiri dengan bangga. Dalam sekejap mata, aura Wang Chen benar-benar naik ke peringkat seniman bela diri peringkat delapan. Seniman bela diri peringkat delapan, ya Tuhan, yang Chen ini. Hei, dia sebenarnya, benar-benar mencapai peringkat seniman bela diri peringkat delapan. Bagaimana ini mungkin, tidak mungkin, aku pasti sedang bermimpi, aku pasti sedang bermimpi. Ya Tuhan, dia, apakah dia menentang surga, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri peringkat delapan. Tiga bulan lalu, seorang seniman bela diri peringkat satu, dan tiga bulan kemudian, seorang seniman bela diri peringkat delapan. Tidak, empat bulan yang lalu, ketika dia memasuki Institut Macan Putih, ku dengar dia hanyalah seorang seniman bela diri kekaisaran. Itu benar, seorang seniman bela diri kekaisaran benar-benar mencapai peringkat seniman bela diri peringkat delapan dalam empat bulan. Gila, terlalu gila. Setelah aura Wang Chen keluar, semua orang di bawah panggung menjadi kacau. Semua orang menghirup udara dingin dan berseru tak percaya. Dalam sekejap, seruan itu menggemparkan dan sangat meriah. Ekspresi setiap orang sangat rumit dan ngeri. Seperti yang diharapkan, anak ini, apakah sekarang menjadi seniman bela diri kekaisaran? Di platform tinggi, mata penatua Wang menyipit saat dia tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Seniman bela diri kekaisaran. Nak, kejutan apa lagi yang kamu punya untuk kami? Penatua ini bergumam pada dirinya sendiri. Rahang para tetua lainnya ternganga saat ini. Seseorang yang memasuki Institut Macan Putih 4 bulan yang lalu hanyalah seorang seniman bela diri kekaisaran peringkat 1, seseorang yang mencapai peringkat 1 artis bela diri kekaisaran 3 bulan lalu benar-benar menciptakan keajaiban lain dan mencapai peringkat 8 artis bela diri kekaisaran. Kali ini, bagaimana mungkin semua orang tidak berada dalam kekacauan? Semua tetua tidak percaya, dan hati mereka kacau. Bakat, betapa hebatnya seseorang untuk mencapai hal ini. Bakat, betapa menantangnya seseorang untuk mencapai peningkatan kekuatan yang begitu mengerikan. Orang macam apa dia sebenarnya? Semua orang tersipu malu. Berusia 21 tahun, benar, Yan Chen yang berusia 21 tahun sebenarnya telah mencapai peringkat 8 imperial martial artis. Bahkan di antara keluarga kaya dan berkuasa, ini akan dianggap sebagai talenta kelas atas, bukan? Bahkan di dalam keluarga Bai, bakat semacam ini dianggap di atas rata-rata. Orang seperti itu sebenarnya muncul di Institut Macan Putih mereka. Setelah kaget, semua tetua menjadi bersemangat. Tentu saja, ada yang bersemangat, dan ada pula yang geram. 925 Pada saat ini, anggota persatuan Shuro sangat marah. Yan Chen, Yan Chen terkutuk itu, sebenarnya menunjukkan kekuatan prajurit kaisar peringkat 8. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Yang mengejutkan mereka adalah Yan Chen benar-benar telah berkembang dari prajurit kaisar peringkat 1 menjadi prajurit kaisar peringkat 8 dalam waktu singkat 3 bulan. Bakat budidaya yang menantang surga seperti apa yang diperlukan untuk mengangkatnya ke tingkat ini? Bagaimanapun, ini adalah 3 bulan, bukan 3 tahun. Bagaimana dia bisa melakukannya dalam 3 bulan? Ini mengejutkan semua orang, termasuk anggota persatuan Shuro. Mereka terkejut. Namun, setelah terkejut, mereka menjadi marah. Mereka sangat marah karena Yan Chen begitu kuat. Tampaknya rencana mereka sudah tidak aman lagi. Dalam keadaan seperti itu, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Bajingan, bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Di antara anggota persatuan Shuro, ekspresi Du Wei berubah. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan antisipasi, menunggu kematian Wang Chen. Pada saat ini, seolah-olah dia baru saja memakan seekor lalat, dan wajahnya menjadi jelek. Awalnya, dia mengira Yan Chen pasti akan mati di depan Bluetooth Wolf. Namun, dari situasi saat ini, sepertinya ada variabel yang sangat besar. Prajurit Kaisar Tahap 8, pria terkutuk ini, bagaimana dia bisa naik ke level Prajurit Kaisar Tahap 8. Ini tidak masuk akal. Jantung De Wei menderu-deru. Dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak sabar menunggu Wang Chen mati di atas panggung. Sial, apa yang terjadi? Bukan hanya Du Wei, bahkan Lu Zen pun tidak bisa tetap tenang. Melihat Wang Chen, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang ini, benar-benar naik ke level ini dalam waktu singkat 3 bulan. Betapa menantangnya hal ini, itu sudah di luar imajinasi orang awam. Tak perlu dikatakan lagi, Yan Chen benar-benar luar biasa, luar biasa luar biasa. Meskipun kamu luar biasa, kamu harus mati hari ini. Meskipun dia terkejut dengan peningkatan kekuatan Wang Chen, wajah Lu Zen dengan cepat berubah menjadi dingin saat dia mendengus. Benar, peningkatan kekuatan Wang Chen sangat menakutkan. Bakatnya bahkan lebih mengerikan. Namun, semua perubahan ini tidak dapat mengubah kenyataan saat ini. Serigala darah bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh Kaisar Bela Diri Orde Kedelapan. Bibir Lu Zen membentuk senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika dia adalah Kaisar Bela Diri Kedelapan? Dia masih bukan tandingan Blood Wolf Hao Hai. Belum lagi seniman Bela Diri Raja Tingkat 8, bahkan seniman Bela Diri Raja Tingkat 9 pun tidak berguna. Kekuatan Su Elang berada di luar imajinasi orang biasa. Terlebih lagi, dia masih membawa pil penghilang jiwa. Dengan pil tanpa jiwa ini, siapa yang berada di bawah level Grandmaster yang mampu melawan Serigala Darah? Jika Serigala Darah Hao Hai meminum pil tanpa jiwa, bahkan Lu Zen pun tidak akan mampu mengalahkannya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Yang Chen tidak mati? Dalam tiga bulan ini, dia meningkat dengan sangat cepat. Itu memang benar. Namun, kemajuan pesat pasti akan meninggalkan kekurangan. Artinya, kekuatannya pasti tidak solid, dan di tengah pertarungan yang intens, akan ada kelemahan yang lebih besar. Terlebih lagi, kekuatan dangkalnya jelas bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan sepenuhnya. Ini akan menyebabkan dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan tempur terbesarnya. Oleh karena itu, Lu Zen relatif tenang. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Keajaiban seperti itu tidak bisa dibiarkan terus hidup. Jika tidak, di masa depan, bagaimana dia, Lu Zen, dan aliansi suram mereka bisa mendapatkan pijakan? Oleh karena itu, ancaman seperti itu harus dicekik sejak dalam buayan. Kalau tidak, begitu dia kehilangan kendali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yang Chen harus mati. Pada saat ini, Lu Zen diam-diam mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Yan Chen ini terus berkembang. Karena mereka telah menjadi musuh, tidak ada ruang untuk negosiasi. Karena tidak ada ruang untuk negosiasi, dia harus dibunuh. Terutama orang seperti Yan Chen. Kakak Yan Chen, seniman bela diri Raja Tingkat 8, kakak Yan Chen sangat kuat. Pada saat yang sama, di tengah kerumunan, Lan Menghan menutup mulutnya dengan tangannya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Seniman bela diri Raja Tingkat 8, kakak Yan Chen sebenarnya telah naik ke level seniman bela diri Raja Tingkat 8, apakah ini benar? Lan Menghan merasa dia sedang bermimpi. Apakah ini masih kakak Yan Chen yang terbaring di tempat tidur dengan nyawanya tergantung pada seutas benang? Pada saat ini, sosoknya begitu perkasa. Pada saat ini, auranya begitu sombong. Dia adalah orang terkuat. Tidak hanya Lan Menghan, bahkan Chang Ye dan yang lainnya pun tercengang. Anak ini, apakah dia manusia? Chang Ye bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berkembang pesat hanya dalam tiga bulan? Seseorang yang berkultivasi kembali seharusnya tidak terlalu menakutkan, bukan? Seberapa kuatkah anak ini sebelum dia terluka? Seorang seniman bela diri R8 Monark berusia 21 tahun. Bahkan jika dia pergi ke beberapa keluarga besar, dia pasti akan menjadi salah satu yang terbaik, bukan? Mungkinkah lukanya sudah pulih? Jantungnya berdetak kencang, wajah Chang Ye dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tahu tentang cedera Wang Chen. Jika dia ingin pulih, dia pasti membutuhkan piltrate geokristal es dan embun yang membeku. Kedua hal ini adalah harta surga dan bumi. Bagaimana bisa begitu mudah didapat? Mungkinkah dia memikirkan hal ini, ekspresi Chang Ye sedikit rumit. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, Wang Chen berdiri di lapangan seperti Dewa Iblis, auranya tak tertandingi. Bertarung, dengan teriakan ringan, Wang Chen memadatkan senjata energi unsurnya dan berteriak pada Blue Twolf. Bertarung, mendengar teriakan Wang Chen, serigala darah Hao Hai juga berteriak dengan suara yang dalam. Aura Wang Chen tidak bisa dianggap remeh. Dengan teriakan ringan, aura Blue Twolf Hao Hai tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap mata, auranya mencapai level seniman bela diri Raja Tingkat 9. Seperti yang diharapkan dari seniman bela diri Raja Tingkat 9, layak menjadi salah satu dari sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas di daftar langit. Merasakan aura Hao Hai, Wang Chen berpikir, ekspresinya sedikit lebih serius. Langkah Dewa Angin Pada saat berikutnya, dengan teriakan ringan, Wang Chen menampilkan langkah Dewa Angin. Langkah Dewa Angin yang telah dipahami Wang Chen di alam rahasia Institut Macan Putih, dalam waktu bulan ini, dia telah lama mencapai tahap kesuksesan kecil. Menampilkan langkah Dewa Angin, sosok Wang Chen seringan angin, secepat kilat. Sosoknya berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, dia menyapu ke depan Hao Hai. Dengan lima gerbang tersembunyi batin terbuka, aura Wang Chen melonjak lagi, memadamkan kehidupan. Dengan teriakan ringan, gerakan pertama Wang Chen adalah pedang pemadam kehidupan yang sangat kuat. Menghadapi pembangkit tenaga listrik di daftar langit seperti serigala darah Hao Hai, Wang Chen tahu bahwa semua gerakan lainnya tidak ada gunanya. Jika dia ingin mengalahkannya, dia harus menggunakan jurus terkuatnya. Atau, dia bisa membuka enam gerbang tersembunyi dalam, atau bahkan mengaktifkan bakat garis keturunannya dan kekuatan garis keturunannya untuk membakar api Rosevins. Namun, jelas bahwa di depan begitu banyak orang, sebelum Wang Chen memiliki kekuatan absolut, dia tidak akan sembarangan menampilkan bakat garis keturunannya dan kekuatan garis keturunannya untuk membakar api Rosevins. Itu akan membawa banyak masalah baginya. Itulah alasan mengapa dia mengeksekusi pedang pemusnahan terkuatnya segera setelah pertempuran dimulai. Pedang pemadam kehidupan sangat kuat. Saat pedang itu ditebas, langit dan bumi berubah warna. Wang Chen memiliki kekuatan seniman bela diri Kaisar Rilem tahap ke-8, dan dia telah membuka lima gerbang tersembunyi batin. Pedang pemadam kehidupan itu seperti harimau yang mengamuk, dan cahaya merah memenuhi langit, mewarnai seluruh arena seni bela diri menjadi merah darah. Saat ini, dunia sedang dibayangi. Membunuh. Dengan teriakan marah, senjata energi itu berubah menjadi cahaya sepanjang seratus zang dengan aura yang mengintimidasi. Bulan darah menutupi langit. Merasakan kekuatan gerakan Wang Chen, wajah Hao Hai menjadi serius, dan dia berteriak dengan suara rendah. Pada saat berikutnya, dia memadatkan senjata ilahi hidupnya, Serigala Bulan. Senjata ilahi kehidupan ini berwarna hitam pekat, melepaskan aura yang dalam. Cahaya hitam menyala, dan udara dingin menyerang orang-orang. Di gagangnya, kepala Serigala itu ganas, dan tidak diketahui seberapa kuatnya. Ketika pedang pemadam kehidupan jatuh, dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan Serigala Bulan Hitam mengeluarkan suara siulan. Benda itu melesat melintasi langit, membawa hembusan angin kencang dan gelombang saat ia menyerang senjata kekuatan asal Wang Chen. Gemuruh. Gelombang udara bergulung, dan energi pedang sangat menakutkan. Buk-buk-buk. Setelah satu gerakan, keduanya mundur puluhan langkah. Menggunakan langkah dewa angin lagi, sosok Wang Chen berhenti, lalu dia menerkam ke depan lagi. Teknik gerakan kelas kuasi surga begitu misterius. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim, membuat Wang Chen berubah menjadi streamer. Lampu merah menyala, dan pedang panjang itu menyerang lagi. Enyah. Hao Hai menginjak tanah untuk menenangkan tubuhnya, berteriak dengan suara yang dalam. Saat dia meraung, Serigala Bulan di tangannya tersapu. Cahaya hitam tampak nyata, berubah menjadi lapisan riak, menyebar dengan maksud dingin. Ding, ding, ding. Percikan menyala, dan energi pedang meluap. Dua sosok dengan cepat saling berpapasan di lapangan, berkelahi. Suara ledakan masih terdengar, dan seluruh bidang seni bela diri dipenuhi dengan ledakan. Buk-buk-buk. Buk-buk. Suara langkah kaki terdengar tak henti-hentinya, dan bayangan terus bergoyang. Pertarungan antara dua ahli super itu begitu sengit sehingga semua orang di bawah arena tercengang. Apakah ini pertarungan antara dua ahli? Apakah ini kekuatan anggota Skylis? Mereka sangat galak. Di antara kerumunan, hanya sedikit orang yang bisa melihat pertarungan mereka berdua. Yang lain hanya bisa melihat beberapa bayangan setelahnya. Kecepatan pertarungan mereka sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Yan Chen sangat kuat. Para tetua di platform tinggi menyipitkan mata dan berkata dengan tidak percaya. Hari ini, mereka telah bertukar lebih dari sepuluh gerakan, tetapi Yan Chen tampaknya tidak dirugikan. Seberapa galaknya dia? Prajurit Monark Rilem peringkat delapan sangat kuat. Setiap gerakannya penuh dengan kekuatan ledakan, penuh niat membunuh. Tidak ada yang berani meremehkannya. Yan Chen ini memiliki kekuatan bertarung dari prajurit Rilem Raja peringkat sembilan. Dan sepertinya dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Apa yang sedang terjadi? Banyak tetua mengerutkan alis mereka, menunjukkan sedikit keterkejutan dan keheranan. Lagi pula, karakter macam apa mereka itu? Seberapa tajam mata mereka? Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Saat ini, pertarungan keduanya begitu sengit hingga membuat pusing orang. Namun, keduanya masih memiliki kelonggaran. Apa yang mereka tunjukkan sekarang bukanlah kekuatan terkuat mereka. Jika itu adalah Blood Wolf dan How High, itu bisa dimengerti. Tapi bagaimana dengan Yan Chen? Mungkinkah kekuatannya lebih dari itu? 926 Langkah Angin Ilahi Bukankah itu Langkah Angin Ilahi keluarga Bai? Setelah keterkejutan awal, beberapa tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Langkah Angin Ilahi, keterampilan gerakan tingkat kuasi surga. Bahkan di keluarga kaya seperti keluarga Bai, rangkaian keterampilan gerakan ini pasti bisa menduduki peringkat tiga besar. Seperangkat keterampilan gerakan seperti itu membuat banyak orang iri dan memujanya. Tapi sekarang, ia telah keluar dari bawah kaki Yan Chen. Apa maksudnya ini? Wilayah rahasia Akademi Macan Putih. Dia pasti mendapat peluang di sana. Saya tidak menyangka keluarga Bai akan mengintegrasikan rangkaian keterampilan gerakan ini ke dalam wilayah rahasia Akademi. Penatua Huang mengangkat alisnya dan menghela nafas dengan emosi. Anak ini sepertinya sudah menguasainya dengan cukup baik. Dia sudah menguasainya. Dengan skill gerakan seperti itu, entah seberapa besar kekuatan tempurnya meningkat. Elder Ni juga menghela nafas dengan emosi. Manfaat teknik gerakan yang kuat bagi seorang seniman bela diri sudah terbukti dengan sendirinya. Awalnya, langkah hantu Wang Chen hanyalah keterampilan gerakan tingkat mistik tinggi. Bahkan jika Wang Chen telah mengembangkan keterampilan gerakan tingkat bumi rendah, itu masih jauh dari langkah Angin Ilahi. Dengan bantuan langkah Angin Ilahi, kekuatan pertempuran Wang Chen telah meningkat pesat. Skill gerakan yang baik dapat secara langsung meningkatkan kekuatan pertarungan seorang seniman bela diri lebih dari satu level. Ini adalah efek dari keterampilan bela diri dan keterampilan gerakan yang kuat. Ya, anak ini benar-benar memahami langkah Angin Ilahi di wilayah rahasia. Tidak buruk. Penatua lain tidak bisa tidak melebih-lebihkan. Di arena, dua sosok saling bersilangan. Wang Chen dan Blood Wolf terkunci dalam pertempuran. Untuk sesaat, semua orang menahan nafas dan tidak berani bernapas terlalu keras, takut ketinggalan bagian serunya. Kecepatan pertarungan mereka sangat cepat. Penonton hanya bisa melihat lampu merah dan hitam yang terus bersilangan dan bertabrakan. Seberapa intensnya? Boom-boom-boom. Suara ledakannya memekatkan telinga. Seluruh arena bergetar. Lapisan penghalang energi di luar arena juga berkedip-kedip, seolah bisa runtuh kapan saja. Ledakan. Setelah ledakan hebat lainnya, kedua sosok itu mundur dengan cepat. Satu langkah adalah 10 meter. Dalam sekejap mata, mereka mundur 50 hingga 60 meter. Hahaha. Berdiri di kedua sisi arena, keduanya menenangkan diri dan terengah-engah. Baru pada saat itulah mereka berdua berhenti berkelahi. Pertarungan sengit menyebabkan dahi mereka dipenuhi keringat. Puci. Saat kidan darah di tubuhnya bergejolak, Wang Chen tidak bisa menahan muntah setegup darah. Wajahnya menjadi agak pucat. Serigala Darahauhai memang layak menjadi salah satu dari 10 peringkat teratas di daftar langit. Kekuatannya tak terduga, dan dia lebih dari sedikit lebih kuat dari puncak artis bela diri Kaisar Orde ke-9 biasa. Kita harus tahu bahwa di perbatasan utara, Wang Chen dapat mengandalkan kekuatan prajurit Kaisar Orde ke-6 untuk mengalahkan prajurit Kaisar Orde ke-9. Tentu saja, itu karena dia telah mengaktifkan bakat garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, dan api Rosevins. Saat ini, tidak satu pun dari ketiganya yang diaktifkan. Namun, kekuatan Wang Chen setara dengan Kaisar bela diri tingkat ke-8. Dibandingkan sebelumnya, dia tidak kalah sedikit pun. Jelas sekali, Serigala Darah jauh lebih kuat daripada artis bela diri Kaisar Orde ke-9. Prajurit Kekaisaran yang sempurna. Kecakapan bertarungnya hampir setara dengan artis bela diri Kekaisaran yang sempurna. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen sangat serius. Jelas, mengandalkan kekuatan artis bela diri Kaisar Orde ke-8, sulit untuk mengalahkan Serigala Darah. Para peringkat Skylis adalah yang terbaik di wilayah Macan Putih, dan tak satu pun dari mereka yang mudah untuk ditangani. Memang, anak ini, sepertinya dia masih sedikit minder. Serigala Darah sangat kuat, dia memiliki kualifikasi untuk memperebutkan lima besar daftar langit. Ya, dia tidak kalah dengan Lu Zen dan yang lainnya. Di platform yang tinggi, para sesepu dipenuhi dengan emosi ketika mereka melihat pemandangan ini. Tak perlu dikatakan lagi, Wang Chen sangat luar biasa, tetapi keheranan semacam ini tidak dapat menyembunyikan kesenjangan antara dia dan Blue Twolf. Dia masih dirugikan. Pertarungan yang tampaknya intens tampaknya berimbang, tetapi kelelahan Wang Chen jauh lebih besar daripada Blue Twolf. Saudara Yan Chen Di bawah arena, Lan Menghan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan kedua tangannya, sedikit kekhawatiran di matanya saat dia melihat ke arena dan bergumam. Matanya dipenuhi dengan keseriusan saat ini. Yan Chen, lumayan. Di tengah kerumunan, beberapa orang mengatakan ini dari lubuk hati yang paling dalam. Untuk bisa bertarung dengan Serdadu Skylis, Blue Twolf, sedemikian rupa, Yan Chen tidaklah buruk. Harus diketahui bahwa dia hanyalah seorang siswa yang baru saja memasuki wilayah macan putih. Dia baru berusia 21 tahun. Jika dia diberi waktu 3-5 tahun lagi, siapa di wilayah macan putih yang bisa menjadi lawannya? Saat ini, banyak orang sepertinya melihat bintang yang sedang naik daun. Hahaha, bagus, bagus. Di arena, Blue Twolf menghirup udara, memandang Wang Chen yang telah memuntahkan setegup darah, dan tertawa keras. Dia sudah lama tidak mengalami pertempuran seperti itu, dan pertempuran ini membuat darahnya mendidih. Bagaimana dengan kekuatanmu? Apakah hanya itu yang kamu punya? Jika hanya itu yang kamu punya, kamu bukan lawanku. Aku tahu kamu masih punya kekuatan tersisa, keluarkan. Selamat bertempur, dalam pertarungan antar manusia, darah adalah kemuliaan. Saat berikutnya, Serigala Darah Hao Hai menatap Wang Chen dalam-dalam dan berteriak keras. Masih ada kekuatan yang tersisa. Yan Chen masih memiliki kekuatan tersisa. Ya Tuhan, Yan Chen ini, seberapa kuat dia? Kata-kata Hao Hai menyebabkan kerumunan di bawah arena kembali kacau balau. Mereka belum secara resmi bertarung dengan Wang Chen, dan kekuatan mereka belum mencapai tingkat itu, jadi tentu saja mereka tidak dapat melihat hal-hal ini. Namun, Serigala Darah Hao Hai dapat merasakan bahwa dalam pertempuran tadi, Wang Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Apa, jika hanya ini yang Anda miliki, saya pikir kita bisa mengakhiri pertempuran. Melihat Wang Chen tidak berbicara, Blue Twolf mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mau Mu Mendengar kata-kata Blue Twolf, Wang Chen mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak dengan suara yang dalam. Begitu suaranya turun, dia berteriak dengan marah, dan auranya naik lagi. Wuss! Saat aura Wang Chen naik kembali, langit berubah warna dalam sekejap. Saat angin bertiup, Wang Chen seperti dewa perang, memegang senjata kekuatan Yuan di tangannya, berdiri dengan berani di arena. Dia dengan keras menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, bertarung lagi. Prajurit Kaisar Tahap 9 Ya Tuhan, Prajurit Kaisar Tahap 9, Yan Chen ini sebenarnya adalah Prajurit Kaisar Tahap 9. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia baru saja menjadi Prajurit Kaisar Tahap 8? Bagaimana dia bisa menjadi Prajurit Kaisar Tahap 9 sekarang? Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Dia menyembunyikan kekuatannya dalam pertarungan dengan Blue Twolf How High. Apakah dia gila? Siapa Blue Twolf How High? Dia sebenarnya. Dalam situasi menyembunyikan kekuatannya, dia tidak lebih buruk dari Serigala Darah How High, tapi sekarang. Kaisar bela diri Pangkat 9. Pertarungan ini akan berlangsung sengit. Saat aura Wang Chen menyebar sepenuhnya, semua orang berada dalam kekacauan. Prajurit Kaisar Tahap 9, benar, karena Wang Chen melepaskan kekuatan Prajurit Kaisar Tahap 9. Bukan Prajurit Kaisar Tahap 8. Aura Kaisar Prajurit Tahap 8 sebelumnya terpancar karena Wang Chen menyembunyikan kekuatannya. Berapa banyak yang diperoleh Wang Chen dalam budidaya pintu tertutup ini? Prajurit Kaisar Tahap 9 tidak menjadi masalah. Wang Chen membutuhkan batu asahan yang bagus untuk menguji kekuatannya ketika dia keluar dari pelatihan tertutupnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan Prajurit Kaisar Tahap 8, dengan lima gerbang tersembunyi dalam, dia akan mampu bertarung dengan Serigala Darah. Sekarang, sepertinya dia meremehkan Blutwolf. Prajurit Kaisar Tahap 9 Setelah merasakan kekuatan Serigala Darah How High, Wang Chen menunjukkan kekuatan Prajurit Kaisar Tahap 9. Prajurit Kaisar Tahap 9, aku tidak menyangka anak ini benar-benar. Di platform yang tinggi, mata penatua Huang membelalak saat dia memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Anak ini benar-benar meningkatkan kekuatannya menjadi Prajurit Kaisar Tahap 9. Sebelumnya, ketika Wang Chen menunjukkan kekuatan Prajurit Kaisar Tahap 8, penatua Huang sudah puas, tetapi sekarang, itu jauh melebihi ekspektasinya. Kaisar bela diri Tahap 9, apakah Yang Chen ini masih manusia? Para tetua lainnya juga sangat terkejut. Mata mereka bersinar karena kegembiraan. Prajurit Kaisar Tahap 9 berusia 21 tahun, bahkan di seluruh sembilan wilayah, dia adalah talenta terbaik. Di antara orang-orang ini, mungkin hanya penatua ini yang relatif tenang. Menyipitkan matanya sedikit, mulutnya menunjukkan sedikit senyuman, Kaisar bela diri pangkat sembilan, hehehe, bagus sekali. Jelas, dia cukup puas dengan penampilan Wang Chen. Sial, apa yang terjadi? Dengan kekuatan Wang Chen yang meningkat sekali lagi, mungkin orang yang paling gelisah adalah mereka yang berasal dari persatuan surah. Mereka sekali lagi bingung dan marah. Kali ini, bahkan ekspresi Luzhen berubah drastis. Sebelumnya, dengan kekuatan Wang Chen sebagai Prajurit Kaisar Tahap 8, dia tidak takut. Blood Wolf pasti bisa membunuhnya. Tapi sekarang, dia tidak lagi percaya diri. Karena, dengan kekuatan Prajurit Kaisar Tahap 8, kekuatan Wang Chen tidak lebih lemah dari kekuatan Serigala Darah. Sekarang, bagaimana jika kekuatannya meningkat lagi? Efek apa yang akan terjadi? Sungguh tak terbayangkan. Bisakah Serigala Darah membunuh Yan Chen? Luzhen tidak yakin. Untungnya, pil tanpa jiwa diberikan kepada Serigala Darah. Setelah beberapa saat, Luzhen berpikir sambil menghela nafas panjang. Untungnya, pil tanpa jiwa diberikan kepada Serigala Darah. Jika tidak, dengan situasi saat ini, akan sangat sulit bagi Serigala Darah untuk membunuh Yan Chen. Tapi dengan bantuan pil tanpa jiwa, masih ada harapan. Luzhen menyipitkan matanya dan melihat ke arah arena, tatapannya sangat dingin. Prajurit Kaisar Tahap 9, merasakan aura Wang Chen, alis hau hai berkerut. Melihat Wang Chen, dia berkata, Sepertinya kamu lebih kuat dari yang aku kira. Sangat bagus. Karena itu masalahnya, izinkan aku menunjukkan kekuatan penuhku. Melihat Wang Chen, Blood Wolf mengungkapkan senyuman gembira. Sesaat kemudian, dengan raungan panjang, auranya terus meningkat. Prajurit Kaisar Tahap 9 Puncak. Auranya meningkat dari Kaisar Beladiri Tahap 9 menjadi Kaisar Beladiri Puncak Tahap 9, dan kekuatan tempurnya jelas sebanding dengan Kaisar Beladiri yang sempurna. Bahkan di antara Kaisar Beladiri yang sempurna, dia pasti akan dianggap ahli. Dalam keadaan seperti itu, aura serigala darah dan hau hai menjadi lebih ganas. Dua gelombang udara terjalin di udara, dan untuk sesaat, udara di arena tampak memadat. Sulit untuk bernapas. Us apapun yang terdengar hanyalah suara angin dan ombak. 927. Saat aura keduanya melonjak ke puncak, pertarungan sekali lagi dimulai. Kedua sosok itu berubah menjadi cahaya yang mengalir, terus-menerus saling bersilangan di arena. Setiap kali mereka menyeberang, itu akan menimbulkan ledakan energi yang dahsyat, menghasilkan serangan yang mengerikan. Senjata energi unsur Wang Chen, pada saat ini, di bawah desakan energi asal sejati, berubah menjadi pelangi sepanjang seratus kaki, sangat perkasa. Seperti naga dewa, ia mengaum dan mengaum. Jejak cahaya merah itu tampak sangat jahat. Dan serigala darah hau hai, dia tidak kalah sedikit pun. Kekuatannya entah berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini jauh melebihi imajinasi Wang Chen. Dengan kekuatannya, dia benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan di bawah alam leluhur. Setidaknya, jika dia pergi ke perbatasan utara, dia bisa menyapu bersih semua seniman bela diri Kaisar Rilem di sana. Pertarungan antara keduanya, pada saat ini, tampak sangat gila. Seluruh arena dipenuhi cahaya merah dan hitam. Hal ini menyulitkan orang untuk melihat situasi dengan jelas. Di arena, hanya beberapa orang kuat yang dapat melihat dengan jelas, atau para tetua di platform tinggi dapat melihat pertarungan antara keduanya. Sangat kuat. Dalam hati setiap orang, pemikiran seperti itu muncul pada saat yang bersamaan. Bahkan para tetua di platform tinggi pun dipenuhi dengan emosi. Setidaknya, ketika mereka berada di usia ini, para tetua ini tidak begitu kuat. Dalam sepuluh tahun lagi, keduanya pasti akan terkenal di negeri sembilan prefektur. Menyaksikan pertarungan antara keduanya, seorang tetua di platform tinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kata-kata ini datang dari hati. Di usia yang begitu muda, mereka sudah sangat kuat. Dalam sepuluh tahun, bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. He he, Yan Chen, anak ini, mungkin terkenal di negeri sembilan prefektur. Penatua Huang tersenyum dan bergumam. Yan Chen, 21 tahun, artis bela diri Kaisar Rilem peringkat sembilan. Dalam sepuluh tahun, dia baru berusia awal tiga puluhan. Pada saat itu, apakah dia hanya akan menjadi artis bela diri alam leluhur? Mungkin, dia akan menjadi lebih kuat. Selama dia bisa mempertahankan wilayahnya saat ini, melampaui alam leluhur bukanlah mimpi. Terlebih lagi, jika dia terus berkembang dengan momentum ini, mungkin suatu hari nanti, dia bisa menembus belenggu yang telah ada di benua langit yang mendalam selama ratusan tahun dan mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai itu. Memikirkan hal ini, Penatua Huang menghela nafas tanpa henti. Kaka Yan Chen. Pertarungan di atas panggung sangat sengit. Hati Lan Menghan juga tergantung pada seutas benang. Melihat dua lampu yang berpotongan di atas panggung, rasakan aura yang mendominasi. Wajah Lan Menghan dipenuhi kekhawatiran saat dia merasakan intensitas pertempuran. Menghan, tidak apa-apa. Dia tidak akan kalah. Berdiri di samping Lan Menghan, Lan Ruoyu menepuk bahu Lan Menghan dan menghiburnya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arena. Ekspresi Lan Ruoyu menjadi rumit. Apakah ini kekuatan Yan Chen yang sebenarnya? Seberapa kuat dia? Seorang artis bela diri Kaisar Orde ke-9, yang mengira bahwa dia adalah artis bela diri Kaisar Orde ke-9. Seseorang dari perbatasan utara sebenarnya bisa mencapai level seperti itu di usia yang sangat muda. Hal ini menyebabkan hati Lan Ruoyu bergejolak, dan dia tidak bisa tenang. Dia tahu banyak tentang Wang Chen. Misalnya, dia dibawa ke sini oleh Lan Menghan dari perbatasan utara, jadi dia tahu betapa seriusnya luka Wang Chen. Sangat sulit baginya untuk membayangkan lawan seperti apa yang dihadapi oleh pemuda jenius yang menderita cedera serius pada saat itu. Sulit dibayangkan. Lan Ruoyu semakin mengagumi Yan Chen. Dan, jika itu adalah orang biasa, mereka akan dikalahkan dalam luka seperti itu, bukan? Tidak peduli apakah itu seorang jenius atau orang biasa. Namun, dia bertahan. Keyakinan apa yang mendukungnya untuk terus maju? Keyakinan seperti apa yang mendukungnya untuk terus berkembang? Hanya dalam beberapa bulan, dia telah pulih sedemikian rupa. Bisakah dia mengalahkan Blutwolf? Lan Ruoyu mau tak mau menantikannya. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan bergema, dan seluruh arena bergetar hebat, seolah bisa runtuh kapan saja. Bahkan dengan perlindungan dari perisai pelindung, lapisan perisai pelindung yang dapat bertahan dari serangan kaisar seniman bela diri bergetar pada saat ini. Gelombang udara keras keluar dari perisai pelindung, memaksa para siswa yang berdiri di sekitar arena untuk mundur terus-menerus. Di bawah gelombang udara yang begitu dahsyat, tidak ada lagi satu orang pun dalam jarak 10 meter dari arena. Hahaha, bagus, lagi. Setelah pertukaran sengit, Wang Chen dan Blutwolf Hao Hai mundur dengan ganas. Injak-injak, Hao Hai menenangkan diri dan tertawa terbahak-bahak, sekali lagi menerkam ke arah Wang Chen. Menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan bertarung dengan gagah berani, tidak mundur sama sekali. Darah di tubuhnya bergolak, dan organ-organnya sepertinya telah bergeser, menyebabkan Wang Chen jatuh ke dalam keadaan gila. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa bertahan. Wang Chen mengernyitkan alisnya dalam konfrontasi paling langsung dan primitif berulang kali. Dengan kekuatannya saat ini sebagai seniman bela diri kaisar tahap ke-9, setelah membuka lima gerbang tersembunyi batin dan mencapai tubuh tempering bintang tahap ke-8, dia sebenarnya tidak dapat memperoleh keuntungan sedikitpun dalam pertempuran. Hal ini menyebabkan Wang Chen sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa pada saat ini, serigala darah hawhai sedang tidak enak badan, dan juga berjuang untuk bertahan. Namun, Wang Chen tahu bahwa jika terus seperti ini, dialah yang akan jatuh terlebih dahulu. Karena dia telah membuka lima gerbang tersembunyi dalam, di bawah pengaruh lima gerbang tersembunyi dalam, tubuh fananya merasa sulit untuk melanjutkan. Dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, lupakan mengalahkan Blue Twolf. Pada saat itu, bahkan jika Blue Twolf tidak bisa mengalahkannya, dia masih akan terkena dampak kekerasan dari lima gerbang tersembunyi dalam. Siapa sangka kekuatan tempur seniman bela diri kaisar sempurna akan sangat menakutkan. Seniman bela diri kaisar sempurna benar-benar layak disebut seniman bela diri kuasi leluhur. Orang-orang ini sangat dekat dengan level seniman bela diri kuasi leluhur, kekuatan mereka benar-benar melampaui level seniman bela diri kaisar. Mereka berada di antara seniman bela diri kaisar dan seniman bela diri kuasi leluhur. Itu bukanlah eksistensi yang bisa ditangani oleh kaisar seniman bela diri. Khususnya di benua tengah sembilan provinsi. Bagaimana seniman bela diri kaisar sempurna di sini dibandingkan dengan seniman bela diri kaisar sempurna dari perbatasan utara? Jika seniman bela diri kaisar sempurna dari perbatasan utara datang ke sini, mereka akan dibunuh. Ini adalah benua tengah, di mana jumlah orang kuat sama banyaknya dengan pohon di hutan. Kekuatan tempur setiap orang sangat dahsyat. Secara khusus, tiga gaya bulan darah dari serigala darah lebih kuat dari sebelumnya dan tidak kalah dengan pedang kehidupan dan kematian Wang Chen sedikitpun. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, kekuatan tempur Blue Twolf sangat dekat dengan Grandmaster Martial Artis. Meskipun Wang Chen telah membunuh Grandmaster San Wem King di alam Mystic Institut Macan Putih. Namun, Wang Chen tahu bahwa ada banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Pertama-tama, Raja Cacing Pasir adalah monster-monster. Monster-monster dan seniman bela diri jelas tidak sebanding. Monster-monster mengejar kekuatan dalam serangan mereka. Wang Chen kebetulan memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan. Selain itu, apakah itu kendali kekuatan atau penggunaan kekuatan internal? Dia telah mencapai titik kesempurnaan. Ini menghilangkan keunggulan alami monster-monster. Kedua, Raja Cacing Pasir baru saja melangkah ke level Grandmaster Martial Artis. Itu tidak lebih kuat dari artis bela diri kaisar sempurna. Lebih penting lagi, saat menghadapi Raja Cacing Pasir, Wang Chen memiliki api rosefins. Itu adalah musuh Raja Cacing Pasir. Selain itu, Wang Chen telah membuka enam gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan mengaktifkan bakat garis keturunannya. Dapat dikatakan bahwa dalam keadaan seperti itu, kekuatan tempur Wang Chen tidak kalah dengan kondisinya saat ini. Paling tidak, itu tidak akan kalah. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Karena faktor-faktor inilah dan kerjasama Raja Kalajengking, Wang Chen memenangkan pertempuran itu. Tapi sekarang, dia jelas tidak memiliki kelebihan tersebut. Dia tidak bisa mengaktifkan bakat garis keturunannya, mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan membakar api rosefins. Ini sangat mengurangi kekuatan tempur Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, situasi Wang Chen berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen memancarkan sedikit tekat. Dia harus mengubah situasi saat ini. Mengambil nafas dalam-dalam, senjata energi unsur Wang Chen terhalang di depannya. Setelah memblokir serangan lain, sosok Wang Chen mundur dengan ganas. Of! Memuntahkan setegup darah, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kegilaan. Enam gerbang tersembunyi dalam, buka. Dengan teriakan lembut, Wang Chen membuka enam gerbang tersembunyi bagian dalam. Sekali lagi, dia meningkatkan kekuatannya dan membiarkan auranya melambung tinggi. Dalam sekejap, situasi berubah. Mengaum. Di belakangnya, bayangan naga ilahi meraum di langit. Apakah masih bisa diperbaiki? Merasakan aura Wang Chen telah meningkat lagi, mata serigala darah bersinar dengan sedikit keseriusan saat dia bergumam. Akhirnya, sedikit keseriusan dan kekhawatiran muncul di matanya. Dalam pertarungan tadi, tidak banyak perbedaan antara dia dan Yan Chen. Jika bukan karena misteri metode budidaya uniknya, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Tapi sekarang, kekuatan Yan Chen telah meningkat lagi, lalu. Merasakan aura Wang Chen yang melonjak, Blood Wolf mengencangkan cengkeramannya pada senjata energi elemen dengan ekspresi serius. Pemusnahan jiwa. Pada saat ini, Wang Chen tidak memberikan terlalu banyak waktu kepada Blood Wolf untuk berpikir dan melancarkan serangan fatalnya. Dengan kekuatan prajurit kerajaan peringkat 9 dan 6 gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen menampilkan gerakan kedua dari tujuh tebasan apokaliptik, pemusnahan jiwa. Langkah pertama, pemusnahan, dipelajari oleh Wang Chen ketika dia masih menjadi raja prajurit. Sekarang, dia telah mempelajari langkah kedua, pemusnahan jiwa. Hal ini dipelajari oleh Wang Chen ketika dia menerobos ke prajurit kerajaan peringkat 8 selama pengasingannya. Namun, karena gerakan ini menghabiskan terlalu banyak energi esensi sejati, kecuali jika diperlukan, Wang Chen pasti tidak akan menggunakannya. Langkah ini menghabiskan setidaknya 30 persen kekuatan batin sejati Wang Chen, yang sekarang berada di alam kaisar bela diri tahap 9. Seberapa mengerikankah ini? Jika dia hanya memiliki kekuatan prajurit kerajaan peringkat 6 atau prajurit kerajaan peringkat 7, gerakan ini akan menghabiskan hampir seluruh energi esensi sejati di tubuh Wang Chen. Itu sudah jelas. Tak heran jika senior yang menciptakan teknik pedang ini hanya mampu menampilkan tiga jurus pertama. Karena tujuh tebasan apokaliptik ini terlalu menantang surga. Bahkan seorang ahli seperti dia akan kesulitan menggunakan gerakan terakhir. Langkah kedua akan menghabiskan lebih dari 30 persen energi esensi sejati prajurit kerajaan peringkat 9, dan ini adalah Wang Chen. Dia mengembangkan teknik kaisar naga. Energi esensi sejatinya sangat padat, kuat, dan murni. Jika itu adalah prajurit kerajaan peringkat 9 biasa, bahkan prajurit kerajaan peringkat 9 seperti Blue Twelf, gerakan ini akan menghabiskan setidaknya 50 persen energi esensi sejatinya. Gerakan ini cukup untuk menghabiskan 60 persen energi esensi sejati dari prajurit kerajaan tahap 9 perbatasan utara. Bagaimana orang biasa bisa mengolah dan menggunakan jurus seperti itu? Bahkan Wang Chen pun sama. 928. Pemusnahan jiwa. Raungan keras bergema di udara di atas arena. Setiap kata bagaikan sambaran petir, menimbulkan ketakutan di hati para penonton. Bas dengungan-dengungan. Senjata energi unsur mulai bergetar hebat di bawah serangan hirup pikuk naga energi unsur. Sinar cahaya merah yang tak berujung melonjak ke langit. Wang Chen diselimuti lingkaran cahaya merah, tampak seperti iblis yang keluar dari neraka, menakutkan dan ganas. Energi unsur dalam tubuh Wang Chen melonjak seperti sungai yang sedan laut. Setelah pertempuran sengit, dia hanya memiliki kurang dari 50 persen energi unsurnya. Lebih dari separuh energi unsurnya yang tersisa terkuras saat dia menggunakan gerakan ini. Hampir 40 persen energi unsurnya lebih menakutkan dari yang dibayangkan Wang Chen. Dengan kata lain, bahkan jika Wang Chen berada di puncaknya, dia hanya bisa menggunakan gerakan pemusnahan jiwa dua kali. Tingkat konsumsi ini sedikit mengejutkan. Dengan konsumsi energi unsur yang begitu besar, Wang Chen hampir pingsan. Dengan pemasukan energi unsur yang hebat, senjata energi unsur Wang Chen berubah menjadi pedang yang panjangnya ratusan kaki. Itu sangat kuat dan kuat. Itu berubah menjadi naga agung yang mengaum di udara. Di permukaan senjata energi unsur, bayangan naga panjang muncul. Ia berenang seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Wuss! Angin kencang menyapu dan ombak besar membumbung ke langit. Untuk sesaat, seolah-olah Wang Chen adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Untuk sesaat, semua orang dan segala sesuatu di dunia ini tampak begitu remeh. Pedang pemusnahan jiwa dapat menghancurkan semua makhluk spiritual di dunia dan menyebarkan jiwa mereka. Pedangnya bahkan belum diacungkan, tapi auranya saja sudah sangat mengintimidasi. Seluruh arena berdengung dan bergetar. Angin kencang berdampak langsung pada seluruh perisai pelindung di luar arena dan hampir runtuh. Di langit di atas arena, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan meratap. Semua jiwa di dunia sepertinya ketakutan. Pada saat ini, apakah itu serigala darah, yang berdiri di depan Wang Chen, atau semua seniman bela diri di bidang latihan seni bela diri yang kekuatannya belum mencapai tingkat Grand Master Realm, mereka semua merasakan getaran dari kedalaman. Jiwa mereka, ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Rambut panjang Wang Chen menari tertiup angin saat dia berdiri dengan pedang di tangan. Pedang panjang itu dikelilingi oleh bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan nyanyian iblis dimainkan pada saat ini. Di bawah angin kencang dan aura yang tak tertandingi, sosok Blood Wolf terpaksa mundur sedikit demi sedikit. Senjata elementalnya dengan keras menusuk ke tanah arena dalam upaya untuk menstabilkan tubuhnya, mengeluarkan suara gerindra yang tajam. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Kenapa aku gemetar? Teknik macam apa ini? Teknik bela diri peringkat surga. Ini jelas merupakan teknik bela diri peringkat surga. Ini sebenarnya sangat kuat. Ini bahkan lebih kuat daripada teknik bela diri peringkat surga. Yan Chen, apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Blood Wolf, bisakah kamu menahannya kali ini? Semua orang memandang Wang Chen, yang berada di atas ring, dengan keterkejutan dan ketakutan di mata mereka. Teknik mengerikan macam apa ini? Bahkan sebelum dia bergerak, auranya begitu menindas. Meski berada di luar arena, mereka tetap merasa takut dan gemetar. Bisa dibayangkan betapa ganasnya gelombang udara di dalam arena. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini nyata? Apakah mereka salah melihatnya? Semua orang berada dalam kekacauan. Mereka mencoba yang terbaik untuk menghilangkan jejak rasa takut. Namun, jejak ketakutan ini sepertinya datang dari jiwa, dan sulit untuk dihapus. Sialan, Yan Chen ini, bagaimana mungkin? Orang-orang di aliansi surah berada dalam kekacauan. Du Wei kaget dan takut. Saat ini, dia memiliki keinginan untuk berbalik dan lari. Dia benar-benar menyinggung pria yang menakutkan itu. Yan Chen akan membunuhnya, dia pasti akan melakukannya. Dia ingin melarikan diri. Ekspresi Lu Zhen juga sangat jelek. Sebelumnya, dia masih berharap pil tanpa jiwa dapat membantu serigala darah membunuh Wang Chen. Saat ini, dia sedikit khawatir. Bahkan jika dia meminum pil tanpa jiwa, dengan kondisi serigala darah saat ini, apakah dia mampu membunuh Yan Chen? Cepat minum pil tanpa jiwa. Bunuh Yan Chen sialan ini. Buru-buru. Lu Zhen meraung dan meraung di dalam hatinya. Dia hampir berteriak keras-keras. Teknik ini sangat kuat. Teknik bela diri kelas surga. Ini sebanding dengan teknik bela diri kelas surga. Berapa banyak lagi kartu truf yang dimiliki anak ini? Berapa banyak lagi trik yang dia punya? Para tetua di platform tinggi juga merasa khawatir. Semua orang berseru dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Suruh semua orang mundur 100 meter lagi. Jangan mendekati arena. Cepat bersiap-siap. Perisai pelindung arena bisa runtuh kapan saja. Kita harus mempersiapkan pertahanan kita. Penatuan ini, yang paling tenang di antara mereka, tidak bisa tetap tenang saat ini. Dia berteriak kepada para tetua di sekitarnya. Melihat Wang Chen di arena, Elder ini memiliki tatapan yang rumit di matanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah serius. Mendengar kata-kata Penatuan ini, beberapa tetua buru-buru muncul dan muncul di tengah lapangan latihan seni bela diri. Mundur, semuanya mundur. Jangan mendekati arena. Mereka meneriaki para siswa. Mereka dapat membayangkan berapa banyak orang yang akan terluka jika perisai pelindungnya rusak dan energinya meledak. Mendengar perkataan para tetua, tidak ada yang berani ragu sama sekali. Mereka buru-buru mundur, menjauhkan diri dari ring. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Bulan darah melonjak ke langit. Di luar arena, semua orang kaget. Di arena, bagaimana Bluetooth Wolf, yang bertarung dengan Wang Chen, tidak bergerak. Merasakan kekuatan gerakan Wang Chen, dia buru-buru menggunakan gerakan terkuatnya. Bulan darah melonjak ke langit. Ini adalah gerakan terakhir dari tiga gaya bulan darah. Itu juga merupakan langkah paling ganas. Itu sebanding dengan teknik bela diri kelas surga. Begitu gerakan ini dilakukan, cahaya hitam memenuhi udara dan menyelimuti Bluetooth How High. Di bawah rangsangan kekuatan inti sejati, senjata kekuatan unsur serigala darah How High berubah menjadi serigala raksasa yang perkasa. Ia membuka mulutnya dan menerkam Wang Chen. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan marah mengguncang langit. Kekuatan langit dan bumi diintegrasikan ke dalam gerakannya. Dia menerkam senjata kekuatan unsur Wang Chen. Pemusnahan jiwa. Pada saat ini, Wang Chen, yang telah mengumpulkan energinya, juga bergerak. Wuss. Dua gelombang energi tiba-tiba meledak. Ledakan. Bahkan sebelum mereka bentrok, benturan antar gelombang udara telah menimbulkan serangkaian ledakan. Gemuruh. Ledakan yang disebabkan oleh tumbukan gelombang ki menyebabkan arena bergetar. Pada saat ini, pelindung di luar arena akhirnya tidak mampu menahan energi dahsyat dari kedua orang tersebut dan runtuh. Merusak. Pesona penyegelan iblis. Saat perisai pelindung runtuh, gelombang energi mengerikan menyebar. Para siswa yang mundur 40 hingga 50 meter masih terhuyung-huyung. Untungnya, para tetua sudah siap. Saat perisai energi runtuh, mereka sudah mengambil tindakan. Dengan teriakan lembut, mereka mengerahkan kekuatan mereka pada saat bersamaan. Mereka menggunakan kekuatan batin sejati mereka untuk memadatkan batas penyegel iblis, yang menyelimuti dan mengendalikan gelombang udara tak tertandingi yang dipancarkan oleh Wang Chen dan Blue Twolf. Lingkaran cahaya berputar, dan kekuatan inti sejati milik para tetua dengan cepat dikonsumsi. Pada saat ini, wajah mereka sangat serius. Jelas bahwa dalam pertempuran antara mereka berdua, energi yang terkandung dalam tabrakan ini telah melampaui batas seniman bela diri Kaisar Rilem. Pada saat ini, pemusnahan jiwa Wang Chen dan bulan darah melonjak dari serigala darah secara resmi bertabrakan. Angin kencang menyapu dan energi meledak. Naga raksasa itu membubung tinggi dan serigala raksasa melolong. Pertarungan antara naga dan serigala berlangsung sengit. Raungan marah dan suara robekan memekatkan telinga. Senjata kekuatan unsur Wang Chen dan senjata ilahi kehidupan serigala darah bentrok dan bentrok, menghasilkan suara gesekan dan benturan yang tajam. Lampu merah dan lampu hitam bertabrakan berulang kali. Cahaya merah dan hitam yang tak ada habisnya memenuhi udara, menyelimuti seluruh arena, membuat mustahil bagi siapapun untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Orang hanya bisa mendengar suara gemuruh dan ledakan yang terus-menerus. Arena bergetar dan mulai runtuh. Gemuruh. Arena yang sangat kokoh itu runtuh tak terbendung pada saat ini. Asap tebal membubung dan debu memenuhi langit. Debu bercampur cahaya merah dan hitam sungguh indah tak tertandingi saat ini. Dalam konfrontasi sengit tersebut, lampu merah dan hitam terus-menerus melahap satu sama lain. Namun, secara keseluruhan, terlihat jelas bahwa lampu merah memiliki keunggulan tertentu saat ini. Dalam pertarungan antara naga dan serigala, naga raksasa lebih unggul. Ia menelan cahaya hitam sedikit demi sedikit dan menutupinya sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, itu menempati dua per tiga reruntuhan arena. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat lainnya, kedua sinar cahaya itu meledak lagi, berubah menjadi dua berkas cahaya yang melonjak ke langit. Energi yang tak tertandingi melonjak ke langit bersama dua pilar cahaya, langsung ke awan. Pemandangan yang begitu intens membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apakah ini pertarungan antara Kaisar Seniman Beladiri? Apakah ini masih merupakan serangan dari Kaisar Seniman Beladiri? Semua orang ketakutan. Mereka yang sangat ingin naik ke arena untuk menantang telah benar-benar kehilangan harapan saat ini. Konfrontasi antara Wang Chen dan Blood Wolf telah membuat mereka melihat dengan jelas kesenjangan antara mereka dan para ahli Skylis. Ini adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Itu adalah ketinggian yang tidak dapat mereka capai. Untuk sesaat, orang-orang ini merasa sedih dan menggelengkan kepala serta menghela nafas. Di saat yang sama, mereka senang. Senang mereka tidak menantangnya. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati karena tindakan seperti itu. Mata semua orang tertuju pada situasi di arena. Semua orang menahan nafas dan tidak berani bernafas terlalu keras karena takut ketinggalan apapun. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun saat ini, hal itu tidak mempengaruhi kegugupan mereka. Setelah ledakan terakhir, dua berkas cahaya melonjak ke langit dan arena menjadi sunyi. Namun arena masih tertutup debu sehingga sulit untuk melihat situasi di dalamnya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Apakah hasilnya? Untuk sesaat, hanya ada keraguan di benak setiap orang. Keraguan yang tak ada habisnya dan antisipasi yang tak ada habisnya. Mereka ingin melihat hasil dari pertarungan puncak ini. Bagaimana situasi mereka berdua? Setelah tabrakan yang begitu hebat, apakah mereka masih bisa bertahan? 929 Pada saat ini, bidang seni bela diri sangat sunyi. Semua orang menunggu dengan tenang. Wuss! Angin kencang bertiup lewat, membawa serta suara angin pelan. Di seluruh bidang seni bela diri, bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar. Saat debu berangsur-angsur menghilang, situasi di lapangan berangsur-angsur menjadi jelas. Mata semua orang terbuka lebar, penuh harap, menunggu, bersemangat, gugup. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati? Pada saat ini, orang-orang yang paling menantikannya mungkin adalah Lu Zen dan orang-orang dari Persatuan Shuro. Mereka berharap Wang Chen akan mati. Saat ini, orang yang paling menantikannya mungkin adalah Lan Menghan dan Chang Ye. Mereka khawatir dengan situasi Wang Chen. Saat ini, orang yang paling ditunggu-tunggu adalah para tetua. Mereka juga menunggu hasilnya muncul. Bahkan wakil kepala sekolah Akademi Macan Putih, sebuah eksistensi dengan kekuatan tak terduga, juga menantikannya. Dia bangga Akademi Macan Putih memiliki murid seperti itu. Ia berharap tidak ada hal buruk yang menimpa siapapun. Lagipula, siswa jenius seperti ini jarang terlihat dalam seratus tahun. Bagi Akademi Macan Putih, kehilangan salah satu dari mereka adalah hal yang tidak bisa diterima. Desis. Ketika debu mereda dan flamboyan luo dibawa pergi, situasi di arena terungkap kepada semua orang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sebab, saat ini, pemandangan di depan mereka agak sulit dipercaya. Lapangan itu berantakan. Arena sebelumnya telah menjadi puing-puing. Batu bajaringan yang sangat kokoh, pada saat ini, berubah menjadi potongan-potongan, tersebar di seluruh tanah. Adegan berantakan ini sepertinya menceritakan betapa intens dan menakutkannya pertempuran itu. Tampaknya menceritakan sebuah sejarah. Saat ini, ada dua sosok berdiri di tengah reruntuhan. Wang Chen dan Serigala Darah. Benar sekali, mereka berdua berdiri di tengah reruntuhan. Meski keduanya tampak babak belur dan tubuh mereka berlumuran darah, keduanya tidak terjatuh. Mereka hanya berdiri di sana, tampak sedikit babak belur. Hahaha. Keduanya terengah-engah, berdiri di kedua ujung, tampak babak belur dan kelelahan. Mereka sebenarnya tidak terluka. Dengan kata lain, dalam pertukaran tadi, tidak ada pemenang. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah konfrontasi yang sangat kuat, namun pemenangnya belum dapat ditentukan. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini sedikit bingung. Orang-orang ini tidak percaya. Kita harus tahu bahwa jika ada di antara mereka yang menghadapi serangan dari mereka berdua, mereka akan berubah menjadi daging cincang. Namun, keduanya masih berdiri kokoh. Tidak ada hasil. Itu adalah pengalaman yang menggetarkan jiwa. Tekad macam apa yang membantu mereka bertahan. Jelas sekali bahwa keduanya seperti anak panah di akhir penerbangannya. Namun, semuanya tetap bertahan. Apakah mereka akan terus berjuang? Saat ini, mereka berdua hanya berdiri di sana tanpa ada gerakan apapun. Ini menarik hati semua orang. Saudara Yan Chen. Di tengah kerumunan, Lan Menghan menggigit bibirnya. Wajahnya penuh kekhawatiran, dan matanya dipenuhi lapisan kabut. Anak ini, alis Chang Ye juga terkatup rapat, wajahnya penuh kekhawatiran. Adapun para tetua, mereka menghela nafas lega. Karena Wang Chen dan Blue Twolf baik-baik saja. Hal ini membuat hati mereka tenang. Tentu saja, ada juga seseorang yang tidak bahagia saat ini. Orang itu adalah Lu Zen. Berengsek, melihat pemandangan ini, Lu Zen tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Yan Chen terkutuk ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan aku mungkin tidak bisa sepenuhnya menahan gerakan itu sekarang, kan? Dalam serangan seperti itu, dia sebenarnya baik-baik saja. Dia, bagaimana dia melakukannya? Pil hilang jiwa, serigala darah sialan, cepat minum pil hilang jiwa, ini waktu terbaik untuk membunuh Yan Chen. Lu Zen diam-diam berpikir dalam hatinya. Pil jiwa yang hilang. Setelah pil jiwa hilang dikonsumsi, seseorang akan memasuki kondisi gila. Cedera pada tubuh dapat diabaikan, kekuatan esensi sejati dapat diisi ulang dengan cepat, kekuatan tempur akan pulih dengan cepat, dan bahkan menjadi lebih kuat. Selama pil jiwa yang hilang dikonsumsi, serigala darah pasti akan membunuh Yan Chen. Lu Zen mengepalkan tinjunya erat-erat, hampir meraung. Serigala darah terkutuk ini, tunggu apa lagi? Jika dia tidak membunuh Yan Chen sekarang, kapan dia akan menunggu? Dalam keadaan seperti itu, wajah Lu Zen sangat jelek. Hahaha. Di arena, saat ini, Wang Chen dan Blood Wolf terengah-engah. Seluruh tubuhnya terasa seperti hancur, Wang Chen merasakan sakit yang tak tertahankan. Pada saat ini, sangat sulit baginya untuk bergerak. Kekuatan esensi sejati dalam tubuhnya kurang dari satu lapisan. Hal ini membuatnya semakin kelelahan. Dia tidak menyangka gerakan pemadaman jiwa menghabiskan begitu banyak energi. Tampaknya di masa depan, kecuali itu adalah momen krusial dan dia tidak yakin untuk menang, dia pasti tidak akan menggunakannya. Untungnya, tubuh Wang Chen telah pulih sepenuhnya. Jika tidak, beban besar yang ditimbulkan oleh gerakan ini akan cukup untuk membuat tubuh Wang Chen segera roboh. Melihat Blood Wolf yang berdiri di seberangnya, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman pahit, wajahnya sangat serius. Sangat kuat, orang yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seseorang di daftar langit, seperti yang diharapkan dari serigala darah Hao Hai, dia memang sangat kuat. Bahkan gerakan pemadaman jiwa tidak bisa mengalahkannya. Ini cukup membuktikan kekuatannya. Pada saat ini, serigala darah juga memandang Wang Chen dengan sedikit senyum pahit di sudut mulutnya. Kamu sangat kuat. Mengambil napas dalam-dalam, Blood Wolf berkata dengan suara yang dalam. Sangat kuat. Benar sekali, Wang Chen sangat kuat. Blood Wolf harus mengakui itu. Jurus ketiga dari tiga jurus bulan darah, bulan darah yang melonjak, sebanding dengan keterampilan bela diri kelas surga. Blood Wolf percaya bahwa hampir tidak ada seorang pun di bawah Grandmaster Realm yang dapat menolaknya ketika dia menampilkannya sepenuhnya. Namun, Wang Chen menolaknya. Terlebih lagi, sepertinya dia punya sedikit keuntungan. Jika bukan karena situasi di mana kekuatan fisik dan esensi sejati Yan Chen tidak cukup pada saat terakhir, Blood Wolf dapat membayangkan apa hasil saat ini. Jika Yan Chen memiliki lapisan tambahan kekuatan esensi sejati sekarang, dia akan mampu bertahan lebih lama dan sepenuhnya menampilkan kekuatan gerakannya. Serigala darah harus mati. Dan justru karena di saat-saat terakhir, Yan Chen tidak mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak mengizinkannya menampilkan kekuatan terbesar dari gerakan itu. Itu hanya hasil imbang dengan soaring Blood Moon. Memikirkan situasinya sekarang, Blood Wolf bermandikan keringat dingin. Baru saja, dia benar-benar berkeliaran di tepi hidup dan mati. Dia belum pernah sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Saat ini, seluruh tubuhnya kesakitan. Dengan sedikit gerakan, rasa sakit yang menyayat hati datang, menyebabkan Blood Wolf mengerang. Untungnya, ini hanyalah wujud konsumsi berlebihan. Tidak ada luka yang benar-benar dapat mempengaruhi dirinya. Setelah istirahat sehari, seharusnya tidak ada masalah. Namun, kalau dipikir-pikir, Yan Chen seharusnya berada dalam situasi yang sama saat ini, bukan? Memikirkan hal ini, serigala darah memandang Wang Chen dengan kekaguman di matanya. Jarang sekali remaja berusia 21 tahun menjadi begitu kuat. Kamu juga sangat kuat. Mendengar kata-kata Blood Wolf, Wang Chen juga tersenyum pahit. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Sudut mulut serigala darah bergerak-gerak saat dia melihat ke arah Wang Chen dan bertanya. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Wang Chen tersenyum pahit. Dalam keadaan seperti itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan. Namun, dia tidak mau mengaku kalah, dia tidak akan menyerah. Dalam kamus anggota keluarga Wang, tidak ada dua kata, mengaku kalah dan menyerah. Mati berdiri, bukan hidup berlutut. Meski mengakui kekalahan tidak dianggap hidup dengan berlutut, harga diri Wang Chen, harga diri Wang Chen tidak mengizinkannya melakukan hal tersebut. Darah dari garis darah bela diri suci yang mengalir di tubuhnya juga tidak memungkinkan dia untuk menundukkan kepala bangsawannya. He he, lanjutkan, saya tidak berpikir kita bisa terus berjuang. Setidaknya, inilah yang terjadi saat ini. Serigala darah menghela nafas. Mungkin begitu, Wang Chen tersenyum pahit. Kamu sangat baik, lain kali, aku tidak akan memberimu kesempatan. Blood Wolf menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Aku juga tidak akan memberimu kesempatan. Wang Chen berkata dengan tegas. Hahaha. Setelah mengatakan ini, keduanya tertawa pada saat bersamaan. Saat ini, keduanya merasa saling menghargai. Seperti kata pepatah, seorang pahlawan memiliki mata yang tajam, dan seorang pahlawan mengetahui hal lain. Pada saat ini, pertempuran tersebut telah menjalin persahabatan halus di antara mereka berdua. Keduanya sepertinya sudah menjadi teman. Seperti yang kubilang, kamu memenuhi syarat untuk menjadi temanku. Menghembuskan nafas, Blood Wolf menggerakkan tubuhnya dengan susah payah dan berkata sambil tersenyum. Kita berteman, bukan, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Ya, kami berteman. Hahaha. Serigala darah tertawa keras. Baiklah, jangan bertengkar lagi, kamu menang. Aku akan memberimu tempat ini, tidak ada yang ingin kukatakan. Saat suaranya jatuh, Blood Wolf menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju Wang Chen. Adapun Wang Chen, dia menahan rasa sakit dan berjalan menuju Blood Wolf. Keduanya bertemu di tengah arena. Dia mengulurkan tangannya dan memegangnya. Saat ini, keduanya berjabat tangan. Hati-hati dengan Lu Zen. Kali ini, dia memintaku untuk membunuhmu dan memberiku pil tanpa jiwa. Jika saya menggunakan pil tanpa jiwa, Anda akan mati hari ini. Jika aku tidak membunuhmu, dia pasti akan mencari kesempatan lain. Lu Zen sangat kuat. Dia lebih kuat dariku. Keduanya berjabat tangan sedikit dan melepaskannya. Saat mereka berpapasan, suara lembut Blood Wolf masuk ke telinga Wang Chen. Mendengar kata-kata Blood Wolf, tubuh Wang Chen sedikit gemetar dan matanya menjadi dingin. Pil tanpa jiwa. Meskipun dia tidak mengetahui kegunaan benda ini, itu pasti sesuatu yang istimewa. Kata-kata Blood Wolf bukanlah kata-kata kosong. Lu Zen, kamu akhirnya tidak tahan lagi. Tapi Anda tidak akan punya kesempatan. Wang Chen berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, dia melihat ke bawah arena dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia akan kecewa. Kuharap begitu, hehehe. Namun, meskipun Lu Zen hanya berada di peringkat kelima di Sky Leaderboard, dia pasti memiliki kekuatan untuk berjuang menuju posisi tiga besar. Jangan lengah. Bibir Blood Wolf sedikit melengkung saat dia mengingatkan Wang Chen. Terima kasih. Wang Chen mengangguk. Sesaat kemudian, keduanya berpapasan dan berjalan menyusuri arena. Pertama kali Wang Chen dan Blood Wolf bertemu, mereka menjadi teman. Pertarungan seru itu diakhiri dengan saling berpapasan. 930. Saat mereka berdua berpapasan, mereka berjalan menuruni panggung. Seketika, seluruh lapangan latihan seni bela diri dipenuhi dengan sorakan yang menggemparkan. Pada saat ini, keduanya menerima rasa hormat dan sorak-sorai dari semua orang. Meski tidak ada hasil dari pertarungan ini, hal itu tidak mempengaruhi keheranan yang mereka berdua bawa ke penonton. Kekuatan mereka telah meyakinkan semua orang. Ini adalah benua tiansuan tempat yang kuat dihormati. Dengan kekuatan yang cukup, seseorang akan dapat menerima rasa hormat yang cukup. Berengsek. Melihat pertarungan antara keduanya telah dimulai, orang-orang dari aliansi surat tidak terlihat terlalu baik. Lu Zhen adalah orang pertama yang menanggung beban terberatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Serigala darah terkutuk itu, orang terkutuk itu, dia sebenarnya tidak bergerak. Selama dia mengonsumsi pil tanpa jiwa, dia akan dapat membunuh Yan Chen segera. Meskipun pil tanpa jiwa berbahaya bagi tubuh, pil itu akan pulih dengan sangat cepat. Apa yang dia pikirkan? Lu Zhen menjadi gila. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia membunuh Yan Chen sekarang? Itu berarti mendekati kematian. Dia tidak sanggup menahan amarah para tetua. Bahkan keluarga Lu tidak dapat menahan amarah Akademi Macan Putih. Keluarga Bai berada di belakang Akademi Macan Putih. Seluruh keluarga Bai, salah satu keluarga besar di negeri sembilan prefektur, dan bahkan salah satu dari enam keluarga besar. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Lu, bisakah mereka menantang keluarga Bai? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Dalam keadaan seperti itu, Lu Zhen akan menjadi gila. Meskipun Lu Zhen gila, saat ini, tidak ada yang memperhatikannya. Sebab, mata semua orang tertuju pada Wang Chen dan Blue Twolf yang telah kembali ke kerumunan. Saat pertarungan antara mereka berdua berakhir, para tetua menghela nafas lega dan tersenyum pahit. Kedua orang ini benar-benar menimbulkan keributan kali ini. Namun, itu tetap menjadi sesuatu yang membuat mereka merasa bersyukur. Hahaha, lumayan nak, kamu tidak mengecewakanku. Melihat Wang Chen telah turun, Penatua Huang dan Penatua Ni datang ke depan Wang Chen. Penatua Huang tertawa keras. Sebelum Wang Chen mengasingkan diri, dia mengatakan bahwa dia pasti tidak akan mengecewakan mereka. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, kekuatan yang dia tunjukkan memang memenuhi harapan mereka. Itu jauh melebihi ekspektasi mereka. Dalam keadaan seperti itu, apalagi yang mereka minta. Itu sudah cukup. Mereka puas dengan penampilan anak ini. Ambillah sebotol pil ini. Gunakan untuk mengolahnya setelah Anda kembali. Kalau tidak, kita masih harus berangkat ke keluarga Bai besok malam. Kamu tidak bisa pergi. Penatua Ni melemparkan sebotol pil ke Wang Chen dan berkata. Terima kasih, Penatua Ni. Wang Chen berkata dengan penuh terima kasih. Penatua Ni dan Penatua Huang memperlakukannya dengan baik. Wang Chen merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Ini pasti mengingatkannya pada Lin San. Apakah dia benar-benar menghilang? Tidak, tentu saja tidak. Dia tidak tahu kenapa. Wang Chen punya perasaan, perasaan yang sangat kuat. Lin San sedang menatapnya. Mungkin, suatu hari, ketika kekuatan Wang Chen mencukupi, Lin San akan muncul di hadapannya lagi. Itu pasti. Mendengar hal ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan tekat. Dia sedang menunggu hari itu tiba. Dia menantikannya. Baiklah, nak, kembalilah dan istirahatlah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. He he, sekarang, siapa yang bisa mengatakan apapun tentangmu? Aku akan memberinya pelajaran. Penatua Huang tersenyum pada Wang Chen. Setelah mendengar kata-kata Penatua Huang, Wang Chen menganggup dan berjalan menuju kerumunan. Pertarungan miliknya akhirnya berakhir. Alam rahasia keluarga Bai. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Besok, dunia rahasia keluarga Bai akan terbuka. Itu akan menjadi medan perangnya yang sebenarnya. Bai Ling. Mereka akan bertemu lagi besok, kan? Wang Chen sangat menantikan untuk bertemu dengan gadis muda yang telah memasuki alam Grandmaster sebelum usia 18 tahun. Mungkin, dia akan dapat merasakan kekuatannya besok. Alam Grandmaster, hati Wang Chen dipenuhi dengan sedikit harapan. He he, masa depan anak ini tidak bisa diprediksi. Penatua Huang dan Penatua Nisaling memandang dan tertawa ketika mereka melihat Wang Chen pergi. Sejak mereka bertemu anak ini, dia selalu memberi mereka kejutan. Hal ini membuat Penatua Huang dan Penatua Nisaling penuh dengan antisipasi. Ini adalah pria yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Berapa banyak lagi keajaiban yang menunggu untuk dia ciptakan. Mereka sangat menantikannya. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Di sisi lain, Blue Tewolf baru saja berjalan menyusuri arena ketika dia bertemu Lu Zen dan kelompoknya. Setelah pertempuran, Lu Zen menunggu dengan marah di tepi arena. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak mempertanyakan Blue Tewolf saat dia melangkah keluar. Aku tidak suka nada bicaramu. Mendengar kata-kata Lu Zen, Su Elang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Tidak ada sedikitpun ekspresi di wajahnya. Jika kamu berbicara seperti itu padaku lagi, lain kali kamu akan mati. Kata-kata Blue Tewolf dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sama sekali tidak sopan kepada Lu Zen. Mendengar kata-kata Blue Tewolf, Lu Zen hampir mati karena marah. Dia menatap tajam ke arah Serigala Darah. Bajingan. Kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Serigala Darah bertanya dengan dingin. Orang lain mungkin takut pada Lu Zen, tapi dia tidak. Meskipun dia tidak yakin bisa mengalahkan Lu Zen, Lu Zen pasti tidak akan bisa membunuhnya. Itu sudah cukup. Adapun keluarga Lu, Huff, Serigala Darah tidak layak untuk diperhatikan. Melihat sikap arogan Serigala Darah, wajah Lu Zen menjadi semakin jelek. Namun, Lu Zen tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia mengenal Blue Tewolf dengan sangat baik. Jika dia benar-benar membuat marah Serigala Darah, Lu Zen akan merasa sangat tidak nyaman. Dan keluarga Lu nya akan menjadi lebih tidak nyaman. Sudut mulutnya bergerak-gerak ketika dia memikirkan dukungan Blue Tewolf. Kenapa kamu tidak membunuh Yan Chen? Kamu seharusnya tidak membiarkan dia pergi hidup-hidup. Dia akan menjadi pesaing terbesar kami. Orang seperti itu harus dicekik di buayannya. Setelah ekspresinya sedikit berubah, Lu Zen menarik nafas dalam-dalam, memperlambat nada suaranya, dan bertanya dengan suara yang dalam. Bunuh dia. Saya tidak bisa membunuhnya. Apakah kamu tidak melihat? Mendengar kata-kata Lu Zen, Blue Tewolf mencibir dan berkata, kamu bisa mencobanya sendiri. Saya jamin dengan kekuatan Anda, akan sulit membunuhnya tanpa bantuan dari luar. Kecuali jika Anda berisiko terluka. Hehehe. Lalu, dia mengerutkan bibirnya. Ada pun pesaing yang kamu sebutkan. Hehehe. Saya suka pesaing. Tanpa pesaing, tidak akan ada kemajuan. Mungkin Anda lebih suka berkembang tanpa pesaing. Bukan. Semua orang di keluarga Lu seperti ini. Bukan. Tidak heran ini adalah keluarga kelas 2. Kemudian, dia menatap Lu Zen dalam-dalam. Juga, kamu ingin membunuhnya. Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhnya, jadi, tidak ada gunanya mengatakan apapun kepadaku. Serigala darah berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kata-kata ini bisa dikatakan sangat meremehkan Lu Zen. Terutama ketika berbicara tentang keluarga Lu, wajah Lu Zen sangat hitam hingga tidak terlihat. Keluarga Lu, di Provinsi Barbarian, dianggap sebagai keluarga kelas 1. Meski tidak sebanding dengan keluarga Bai dan keluarga Sui, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Sekarang, Blood Wolf mengatakan bahwa itu adalah keluarga kelas 2. Bagaimana Lu Zen bisa menanggung ini? Namun, dia tak berani marah. Karena Blood Wolf sepertinya sangat memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Berengsek, memikirkan hal ini, Lu Zen mengutuk dalam hatinya. Dia memandang Serigala darah dengan wajah muram. Kamu meminum pil jiwaku yang hilang. Pil hilang jiwa, ah, aku hampir lupa. Blood Wolf mendengus, lalu mengeluarkan sebuah kotak dari ruang penyimpanannya dan melemparkannya ke Lu Zen seolah-olah itu adalah sampah. Aku akan mengembalikannya padamu. Lalu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Oh iya, menurutmu apakah pil jiwa yang hilang bisa membuatku membantumu membunuh seseorang? Apakah kamu bodoh atau apa? Keluarga lumu memiliki seseorang sepertimu. Pil jiwa yang hilang. He he, lumayanlah, tapi sayang sekali kamu menggunakannya untuk membunuh Yan Chen. Apakah aku membantumu membunuh seseorang secara cuma-cuma? Bisnis Anda bagus? Anda bisa pergi dan mendiskusikannya dengan orang lain. Blood Wolf tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tunggu, aku bisa memberimu lebih banyak syarat. Sebutkan harganya. Lu Zen buru-buru berteriak. Sebutkan hargaku. Blood Wolf sepertinya telah mendengar lelucon besar. Kamu mampu membeli apa yang kuinginkan, tapi apakah keluarga lumu mampu membelinya? Blood Wolf memandang Lu Zen sambil bercanda dan berkata tanpa daya. Lalu, dia mengerutkan bibirnya. Apakah menurutmu aku akan tergoda dengan apa yang ditawarkan keluarga lumu? Setelah mengatakan itu, Serigala Darah tidak melihat ke arah Lu Zen dan yang lainnya lagi dan meninggalkan bidang seni bela diri dalam sekejap mata. Lu Zen dan yang lainnya langsung diabaikan dan dibenci olehnya. Tetap di tempat yang sama, wajah Lu Zen terus berubah. Dia terengah-engah dan menatap punggung Blood Wolf. Bajingan, Bajingan Sialan ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lu Zen menjadi marah. Dia merasa dihina oleh Blood Wolf, dihina, dan diperankan oleh Blood Wolf. Bagaimana mungkin Lu Zen tidak marah? Namun, dia tidak berdaya. Sialan Serigala Darah, Bos, kenapa kita tidak meminta seseorang untuk membunuhnya? Berdiri di samping Lu Zen, seorang pria dari persatuan Shuro dengan cepat bertanya. Bunuh dia, kita semua akan mati, kita semua akan mati. Tahukah kamu, Anda akan mati dengan sangat cepat? Lu Zen berkata dalam suasana hati yang buruk. Memikirkan dukungan Blood Wolf, dia tidak berani bertindak sembarangan. Berengsek. Lalu, dia memarahi dengan keras. Hubungi orang lain dan beri mereka syarat terbesar. Selama mereka bisa membunuh Yan Chen, syaratnya bisa dinegosiasikan. Lu Zen berkata dengan ekspresi jelek. Bos, bukankah dia akan memasuki wilayah rahasia keluarga Bai? Mengapa kita tidak melakukannya sendiri? Berdiri di samping Lu Zen, pria yang dimarahi bertanya dengan ekspresi kaku. Membunuh. Bagaimana saya bisa membunuhnya? Lu Zen berkata dalam suasana hati yang buruk. Benar, jika dia bergerak, dia mungkin bisa membunuh Yan Chen. Namun, masalah utamanya adalah wilayah rahasia keluarga Bai jelas bukan tempat untuk bergerak. Ada banyak orang kuat di sana. Lu Zen harus berhati-hati meskipun dia ingin melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia masih punya mood untuk membunuh Yan Chen? Pergi ke wilayah rahasia keluarga Bai adalah untuk mendapatkan peluang, bukan untuk membunuh orang. Dia harus menjelaskan hal ini dengan jelas. Namun, dengan sangat cepat, ekspresi Lu Zen berubah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, mungkin kita bisa bergabung dengan orang lain untuk membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Kilatan melintas di matanya. Dia menyimpan pil tanpa jiwa dan menghembuskannya dengan keras. Ayo pergi. Kembali. Begitu dia selesai berbicara, Lu Zen berbalik dan pergi dengan ekspresi dingin. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah tempat Wang Chen pergi. Kamu akan mati, aku janji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.